Jangan lupa jempol bos ya. Terima kasih. Shrouding the Heaven Season 13, tak terkalahkan sebelum segalanya. Langit menyala tinggi di langit tetapi gunung yang jatuh di kejauhan mengalami malam, samudera zamrut melonjak ke depan lalu surut, bulan yang cerah tinggi di langit memberikan perasaan kekosongan, meskipun ada suara melolong, meskipun ada suara melolong laut, sepertinya ada suasana yang tenang dan damai. Bulan yang cerah di atas laut. Adegan unik di dalam roda dan lautan para ahli di masa lalu, adegan ini mengejutkan semua orang, adegan seperti itu benar-benar langka di era saat ini. Tuan muda ketujuh dari keluarga Ji, Ji Hauiwe, pada tahap awal tubuh surgawi, pertama kali dia bertindak memberi semua orang kejutan luar biasa. Ada desas-desus bahwa setiap adegan unik membawa kekuatan misterius, sama sekali berbeda dari kekuatan normal yang biasanya dipupuk seseorang, sama sekali tidak ada cara untuk mengukur ini. Adapun bulan yang cerah di atas laut, pemandangan unik ini terkenal sepanjang zaman kuno, beberapa ahli saat itu telah berhasil mengolah pemandangan yang unik, menyebabkan ketenarannya menyebar jauh dan luas. Yevan tidak bisa tetap tenang, ini adalah pertama kalinya dia menemukan roda dan laut yang luar biasa, dia tidak bisa membantu tetapi terus-menerus membandingkan laut kemasannya sendiri dengan kepahitan. Bagaimana mungkin ada bulan yang cerah yang tergantung di langit, apa penyebabnya? Dia tidak bisa memahami ini. Lautan kemasannya yang pahit luar biasa tetapi pasti tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, pemandangan megah seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Yevan tidak kecewa, dia hanya berkultivasi selama tiga tahun dan kultivasinya saat ini sudah sangat mencengangkan, dia hanya perlu lebih banyak waktu untuk mengeluarkan potensi tubuh surgawinya. Hanya ketika seseorang sepenuhnya memupuk dua hingga tiga alam misterius, maka ada kemungkinan adegan unik akan muncul, memungkinkan seseorang untuk mengedarkan kekuatan yang menakutkan. Orang ini memang menakutkan. Seorang penatua dari ras iblis menghela nafas, keluarga Ji telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, kemungkinan ia telah dipelihara sejak lahir, dua puluh tahun pasti telah berlalu sebelum kultivasinya mengalami terobosan, yang memungkinkannya untuk dilihat oleh dunia. Jelas bahwa kekuatannya tak terukur. Petik 2 Para ahli ras iblis tahu bahwa dalam dua puluh tahun ini, keluarga Ji pasti telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memelihara orang ini, sebuah keluarga aristokrat kuno yang menggunakan semua sumber daya mereka untuk memelihara Ji Hauiwe, tidak ada yang tahu apa yang telah ia capai. Yevan merasa terpana setelah mendengar diskusi, tubuh surgawinya bahkan tidak pada tahap kesuksesan kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, Ji Hauiwe berada pada tahap kesuksesan kecil dan bahkan para ahli dari ras iblis khawatir. Tinggalkan senjata surgawi kaisar iblis, aku akan membiarkan kalian semua pergi. Ji Hauiwe tenang seperti angin sepoi-sepoi, seperti awan yang mengalir di atas gunung yang jatuh, ombak berjatuhan dan melapisi tapi dia tetap sangat tenang. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat memblokir kami? Seorang pakar ras iblis memiliki ekspresi dingin ketika dia menatap Ji Hauiwe. Aku tahu rencanamu, kamu ingin mengukir prasasti dao untuk membentuk formasi surgawi, membuka pintu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ji Hauiwe dengan tenang berbicara tentang rencana ras iblis sambil melanjutkan, sayang sekali Anda tidak menyadari, daerah ini benar-benar aneh. Ini adalah medan perang kuno yang ditinggalkan dari masa lalu, hampir tidak mungkin untuk membuka pintu di sini. Petik 2 Ji Family, penatua dari ras iblis berkata dengan dingin, senjata suci kaisar iblis, bagaimana mungkin itu diserahkan kepada Anda? Bahkan jika Anda sukses hari ini, tidakkah Anda takut pada para ahli lain dari ras iblis yang menyerang keluarga Ji Anda? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa keluarga bangsawan kuno tidak terkalahkan? Petik 2 Itu urusan kami, bukan urusanmu. Ekspresi Ji Hauiwe acu tak acu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bulan yang cerah tergantung di atas kepalanya ketika dia berdiri di atas gunung yang jatuh, tampak anggun dan alami. Kalau begitu, biarkan wanita tua ini mengalami kekuatan tubuh surgawi. Penatua itu bergerak maju dari kerumunan saat dia terbang ke depan. Di kejauhan, angka melintas ketika tiga ahli muncul di atas gunung yang jatuh. Kalian benar-benar berhati-hati, jika kamu takut tubuh surgawi rusak, mengapa membiarkannya keluar? Penatua mengejek. Kami tidak akan bertindak, kami hanya akan berada di sini mengamati pertempuran. Tiga tetua dari keluarga Ji mengatakan ini tetapi jelas bahwa mereka khawatir. Ji Hau Iwe tertawa ketika pakaiannya berkibar, bergerak maju saat dia menjauhkan diri dari tiga sesepuh. Meskipun pihak lain masih sangat muda, dia memiliki tubuh surgawi. Kultivasi bukanlah masalah usia dan penatua dari ras iblis tidak berani menganggap enteng. Gunung Jadeite Zamrut muncul di atas telapak tangannya, dengan cepat tumbuh lebih besar saat ditekan. Gunung Jadeite terus menjadi lebih besar, setiap inci yang ditekan menyebabkan udara bergetar hebat, tekanan yang menakutkan menyebabkan gunung yang jatuh bergoyang. Meski begitu, ketika Gunung Batu Giok turun ke Laut Zamrut, seolah-olah itu telah jatuh ke pasir apung, menjadi sangat lambat, benar-benar terjebak. Turun, seru tua berseru. Gunung Batu Giok itu tampaknya menutupi langit, kehadirannya sangat besar, lampu hijau memenuhi langit, memengaruhi ketenangan Laut Zamrut. Ji Hau Iwe sangat tenang, ombak memuncak dan melintas di belakangnya ketika laut yang meneru melonjak, langsung menenggelamkan Gunung Batu Giok, menyebabkannya lenyap ke dalam tubuh air yang luas. Pemuda keluarga Ji tidak melakukan gerakan apapun, dia tenang dan acuh tak acuh, hanya mengandalkan keunikan roda dan laut untuk langsung mengambil harta berharga dari sesepuh. Ini, ekspresi penatua dari ras iblis telah berubah, dia telah kehilangan hubungannya dengan senjatanya, tidak lagi bisa mendeteksinya sedikitpun. Kamu bukan lawan mainku, petik dua. Kamu. Penatua dari ras iblis terjebak dalam dilema, dia tidak bisa maju atau mundur. Yan Ruyu berseru dari belakang, Su Yun. Penatua dengan tegas mundur, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk pria berpakaian biru, pihak lain hanya tak terduga. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Ji Hau Iwe akhirnya bertindak, dia bergerak dari gunung yang jatuh, menginjak udara ketika dia mencapai wanita itu dalam beberapa langkah, laut Zamrut bergegas ke langit karena langsung menutupi yang lebih tua. Tidak, wanita tua itu berteriak. Pada saat ini, tubuhnya melepaskan keagungan lima warna, berubah menjadi burung besar yang sebesar gunung, menamparkan ombak saat dia bergegas menuju langit. Namun, badan air Zamrut yang luas itu tampaknya membawa kekuatan agung yang menakutkan yang tidak bisa dihindari. Ombak besar melonjak, menenggelamkan sesepu itu di dalam, tidak mungkin untuk membebaskan diri dari itu. Bunuh. Dua gadis muda dari ras iblis bergegas maju pada saat yang sama, ingin menyelamatkan yang lebih tua. Kedua orang itu bekerja sama untuk mengirim harta berharga, sepasang gunting emas berubah menjadi naga sungai ketika ia melaju ke depan, panjangnya hampir 100 meter, meludahkan awan dan kabut ketika lampu-lampu emas melintas di sekitarnya. Itu jelas sangat kuat dan akan dengan mudah memotong gunung. Namun, harta yang begitu kuat tidak berguna di hadapan Ji Hauiwe, bulan yang cerah di atasnya memancarkan sinar cahaya lembut yang menyebabkan kilau naga sungai emas redup, setelah itu suara retakan terdengar karena segera hancur. Semua orang terkejut, kehebatan roda dan laut yang unik jauh melebihi harta yang berharga, itu terlalu tak terduga. Kedua wanita itu ingin mundur tetapi merasa seolah-olah mereka terjebak dalam pasir isap, tidak bisa bergerak. Setelah itu, mereka mulai dengan cepat tenggelam ke laut Zamrut yang berada di belakang Ji Hauiwe. Yan Ruyu memerintahkan, tidak ada yang bertindak sendiri. Petik 2 Kata-katanya agak terlambat karena lima wanita lainnya terbang ke depan, mengirimkan senjata mereka sendiri saat mereka menyerang Ji Hauiwe. Awan jatuh ketika gunung-gunung bergoyang, lima harta spiritual berubah menjadi pelangi surgawi ketika mereka melesat melintasi langit, seperti meteor yang mempesona saat mereka menekan. Semuanya berlebihan. Ji Hauiwe berdiri di sana ketika sinar cahaya dari bulan memandikan lima senjata spiritual, menyebabkan mereka langsung menjadi redup sebelum hancur. Tidak ada cara untuk melawan saat kelima orang itu turun ke laut Zamrut bersama-sama, tidak bisa melakukan apa-apa. Ji Hauiwe telah berurusan dengan delapan ahli dari ras iblis dalam sekejap mata seolah-olah dia telah berjalan-jalan di taman, dia tidak mengeluarkan usaha apapun dan tetap tenang. Bulan yang cerah tergantung di langit ketika laut Zamrut melintas, ia tampak seperti dewa yang turun ke bumi ketika cahaya dari bulan memandikannya. Biarkan aku ulangi, serahkan senjata suci kaisar iblis. Petik 2. Lupakan, penatua lain dari ras iblis dengan dingin berseru. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ekspresi Ji Hauiwe menjadi lebih dingin ketika dia perlahan-lahan berjalan di udara, menekan ke depan ketika gunung-gunung di sekitarnya tampak bergetar lembut. Aoh! Teriakan menyedihkan bisa terdengar dari dalam laut Zamrut ketika delapan ahli di dalamnya jatuh dari laut mati. Tidak ada yang bertarung, semua orang menemukan jalan keluar dari pengepungan. Perintah Yan Ruyu Selain Yan Ruyu, Ye Fan juga dilindungi oleh beberapa tetua. Ada juga peti mati batu yang dikelilingi oleh beberapa ahli. Ye Fan menduga bahwa Pangbo kemungkinan berada di dalam, namun, dia tidak memiliki sarana untuk membukanya. Kamu ingin pergi? Itu tidak mungkin. Ji Hauiwe berjalan ke depan ketika sosok-sosok dari pegunungan di dekatnya mulai perlahan-lahan memperketat pengepungan. Bunuh! Pada saat ini, pertempuran eksplosif meletus saat semua orang bertindak. Ji Hauiwe tampak seperti makhluk abadi yang turun ke bumi, tidak ada yang bisa menghentikannya saat bulan yang cerah membunuh siapapun yang berada dalam radiusnya. Membunuh! Tiga penatua secara pribadi bertindak ketika mereka bergegas ke arahnya, mencoba untuk membeli waktu untuk yang lain. Sepuluh pemuda aneh dari ras iblis juga maju ke depan karena mereka menggunakan berbagai alat sebagai pembuangan mereka, menyerang Ji Hauiwe. Lampu-lampu yang menyilaukan memenuhi langit ketika seluruh wilayah gunung bergetar, tanah hancur ketika semua orang bertindak, seluruh wilayah menjadi beramai-ramai ketika angka-angka melintas dan suara-suara pertempuran bisa membunuh dapat terdengar. Ji Hauiwe tampak seperti iblis ketika matanya bersinar dengan cahaya ungu, bulan yang cerah di atasnya terus bersinar ke segala arah, sepuluh pemuda aneh ras iblis tertusuk ketika hujan darah dan mayat-mayat jatuh ke tanah. Meskipun tiga tetua telah bergegas maju, sulit untuk bertahan melawan Laut Zamrut yang menyelubungi langit, mereka semua tertelan di dalam saat bulan yang cerah dengan lembut berputar, tiga kepala jatuh ke tanah. Perlombaan iblis adalah sekelompok keras kepala, banyak orang melihat merah ketika mereka bergegas ke arahnya. Ji Hauiwe tidak berkedip saat dia terus melangkah maju, mayat-mayat berjatuhan saat udara di sekitarnya meresap dengan aroma darah. Dia tampak seperti dewa perang, tidak ada yang cocok dengannya, kemanapun dia pergi, mayat akan mengikuti. Tahap kesuksesan kecil tubuh surgawi ditakdirkan untuk dikenal di seluruh Batlands Timur. Para ahli dari ras iblis terus jatuh ketika mayat-mayat menumpuk tinggi dimanapun Ji Hauiwe menginjak, darah menodai tanah merah, tidak ada yang bisa menandingi dia. Bunuh-bunuh. Tangisan memenuhi langit ketika para pembudidaya dari keluarga Ji dan ras iblis mulai bertempur, harta spiritual memenuhi langit yang menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Yan Ruyu seperti matahari yang cerah terbit di pagi hari di antara awan merah, bercahaya ketika aliran air jernih melonjak saat dia memotong jalan berdarah keluar dan memerintahkan yang lain untuk membawa peti mati keluar dari pengepungan. Setelah itu, dia terus membunuh jalannya kembali ketika dia berusaha menyelamatkan para ahli lain dari ras iblis. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu dengan Ji Hauiwe. Hauiwe, hati-hati dengan senjata surgawi itu. Dua ahli diam-diam muncul di depan Ji Hauiwe saat mereka bertindak melawan Yan Ruyu secara bersamaan. Ji Senjata surgawi dari kaisar iblis menyapu, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan semangat mereka ketika langit bergetar. Di dalam telapak tangan Yan Ruyu, cahaya surgawi menutupi langit ketika kedua ahli itu menangis sedih sebelum hancur, berubah menjadi kabut berdarah saat mereka menjadi satu dengan yang lainnya. Bumi Senjata surgawi kaisar iblis tidak mengecewakan. Ekspresi Ji Hauiwe serius tetapi tidak membawa ketakutan, di atas kepalanya adalah cermin kuno yang memancarkan aura kekacauan primordial. Cermin kuno keluar gaji. Betul. Di kejauhan, pikiran Ye Fan tertegun, pihak lain berada pada tahap kesuksesan kecil tetapi memiliki kecakapan yang tangguh, keunikan yang menyertainya yang memberinya kekuatan yang kuat, ia juga ingin dapat mengeluarkan potensi tak berujung dalam surgawinya tubuh. Bab 122, teratai emas di dalam lautan pahitnya. Gelombang kristal melonjak tinggi di dalam laut zamrut, bulan terang murni menggantung di udara saat diputar dengan lembut, sinar bulan lembut seperti air saat memandikan segala sesuatu di bawahnya dalam cahaya redup. Aoh. Banyak pembudidaya di sekitarnya dari ras iblis mulai menangis sedih ketika mereka hancur, meskipun itu hanya bintik kecil dan tetesan dari limpahan, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Bulan yang cerah di atas lautan, ini jarang terlihat di dunia, bahkan artefak spiritual yang kuat tidak bisa melawan, tidak ada yang bisa menandinginya dan dalam pertempuran yang kacau, mayat yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis jatuh ke tanah, semua yang diterangi oleh sinar bulan terbunuh. Yan Ruyu membela diri, dia diterangi oleh cahaya bulan yang menyilaukan dan merasakan tekanan yang sangat besar, cahaya murni itu seperti kabut tipis yang membuatnya diselimuti kain kafan. Yang Ruyu melamun seperti makhluk abadi, di belakangnya ada pemandangan yang unik, laut dan langit satu warna, langit safir, ombaknya seperti cermin, teratai emas mengalir keluar dari dalam laut, masing-masing menyilaukan dan bersinar dengan esensi kehidupan yang dinamis. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang ketika laut zamrut berombak-ombak, teratai emas mekar dan melepaskan esensi kehidupan yang padat, memberi seseorang perasaan awal waktu, dengan aura kekacauan purba memenuhi udara. Keluarga Ji memiliki banyak ahli di sekitarnya, mereka tidak berhasil bereaksi sebelum diselimuti oleh vitalitas yang padat ini, menyebabkan mereka menghilang kekis spiritual paling dasar, mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Sinar lembut dari bulan benar-benar terhalang oleh teratai emas yang menyebabkan suara dering keluar, lampu menyilaukan memancar ke segala arah saat Yan Ruyu berdiri dengan damai di dalam seperti peri. Teratai emas di dalam lautan pahit dan bulan yang cerah di atas laut memiliki tingkat yang sama, pemandangan unik yang dimiliki oleh para ahli di masa lalu, hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Ekspresi Ji Hauiwe berubah, berjalan di udara saat ia dengan cepat semakin dekat, menyebabkan bulan yang cerah turun, menekan ke bawah ke arah Yan Ruyu. Sinar lembut dari bulan dengan mudah bisa menghancurkan seorang ahli dari ras iblis, dengan seluruh tubuh menekan ke bawah, orang hanya bisa membayangkan jumlah kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Tubuh Yan Ruyu berkelebat, dia tampak transcendental ketika lotus emas di belakangnya bergoyang, diisi dengan getaran kehidupan ketika angin aneh dilepaskan, melepaskan aroma yang mengguncang hati, kelopak bunga teratai emas bergegas ke langit, berkedip dengan kecemerlangan saat mereka langsung menenggelamkan bulan ke dalam. Kedua orang itu seperti dewa turun ke bumi, pakaian mereka berkibar-kibar muncul di dunia lain, tenang tanpa emosi seolah-olah mereka dihadapkan dengan sebuah puisi atau lukisan, namun, yang lain di tempat kejadian tidak merasa seperti itu. Semua orang mundur dengan cepat, meskipun pusat dari pertempuran besar ini damai, lingkungan di sekitarnya kacau karena mereka dikirim dengan kejam. Cahaya bulan yang kabur berbenturan dengan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh bunga teratai, mereka melonjak ke segala arah seperti gelombang, tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka ketika beberapa orang menangis dengan sedih, langsung memudar menjadi abu tanpa ada yang tertinggal. Pertempuran yang sangat menakutkan Ini adalah kecakapan unik yang dimiliki oleh mereka yang memiliki roda dan laut yang unik, para pembudidaya biasa tidak tahan melawannya. Mata Ji Hauiwe tampak menyala dengan cahaya ungu, iblis yang menyeramkan ketika laut Zamrut di belakangnya naik ke langit, api sejati muncul ketika bulan yang cerah mulai berputar, menyebabkan energi surgawi yang lebih menakutkan untuk berkumpul. Yan Ruyu tampaknya berasal dari pesawat lain, tubuhnya yang seperti batu giyok tersembunyi di dalam teratai emas, dia tampak sangat gesit ketika esensi kehidupan yang kuat berkembang, teratai mulai terbang keluar dari air ketika mereka bergegas menuju langit ungu. Pada saat ini, seluruh wilayah bergetar dan melintas ketika bulan turun dari langit ungu sementara teratai emas tampak menembus ke arah alam semesta. Semua orang dengan cepat mundur ketika sejumlah kecil pembudidaya dari ras iblis berhasil melarikan diri dari pengepungan selama kekacauan. Beberapa saat kemudian, di dalam episentrum bentrokan, bulan yang cerah hancur ketika teratai emas layu, badan air yang luas hancur memperlihatkan pemandangan yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Terlepas dari seberapa cepat semua orang mundur, mereka tidak bisa bergerak lebih cepat daripada sinar cahaya yang menyelaukan ketika beberapa orang tertusuk, jatuh di dalam sinar cahaya yang menyala ketika darah segar mewarnai tanah merah, meninggalkan hanya mayat di belakang. Di tengah pertempuran, ketika semuanya akhirnya tenang, pakaian umu Ji Hauiwe berantakan dengan sudut kecil terkoyak, yang ruyuh tampak tanpa cedera saat dia dengan lembut melayang ke tanah, kedua belah pihak saling melotot. Yang mulia, lari, jangan repot-repot menunda waktu untuk kita. Tiga wanita tua berteriak panik, mengirimkan harta rohani mereka saat mereka memblokir tubuhnya, berharap membuatnya mundur. Keluarga Ji memiliki lima ahli yang mengirimkan senjata mereka, membantu melindungi Ji Hauiwe, menuju tubuh surgawi, mereka dengan gugup melindunginya seperti harta yang tak ternilai, tidak ada kesalahan yang akan diterima. Kalian, pergi. Seru Yan Ruyu ketika tiga wanita tua itu dengan cepat mundur. Ledakan. Di atas Ji Hauiwe, sebuah cermin kuno perlahan turun saat mengirimkan sinar kekacauan purba, dengan lembut gemetar karena langsung membunuh tiga ahli ras iblis meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh. Tiga orang langsung hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan cermin kuno sungguh luar biasa. Yan Ruyu telah gagal untuk membloknya, cahaya surgawi di dalam tubuh gioknya melonjak ketika cahaya tampak jatuh di telapak tangannya, cahaya pelangi yang menyilaukan mata yang tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, bergegas ke depan. Ci, ci, ci. Para ahli yang membantu dengan formasi telah dilindungi oleh energi kekacauan purba dari cermin kuno tetapi gagal melarikan diri ketika mereka ditusuk, langsung sekarat. Di kejauhan, tiga tetua terhormat dari keluarga Ji dengan rambut putih yang mengalir dan aura keabadian tiba-tiba berbicara, senjata suci kaisar iblis memang menakjubkan. Keluarga Ji memiliki latar belakang yang dalam dan kekuatan cermin kuno sangat dalam dan misterius, itu sebenarnya adalah senjata dari generasi master pertama dan telah diturunkan sejak zaman kuno, yang mengandung kekuatan dalam jumlah yang tak terduga. Senjata suci dalam genggaman Yan Ruyu juga memiliki latar belakang yang menakjubkan, itu adalah senjata dari kaisar agung ras iblis, tidak ada yang perlu diragukan kekuatannya yang menakutkan. Di seluruh Batlands Timur, selain pagoda sepi dan harta dengan status yang sama, cermin kuno dan senjata suci jelas merupakan benda suci yang tiada taranya. Awalnya, kedua orang itu ragu-ragu untuk menggunakan senjata kuno mereka karena mereka takut akan hasilnya ketika dua senjata suci bentrok, itu terlalu sulit untuk dibayangkan. Cermin tembaga itu sederhana dan tanpa hiasan, diukir dengan prasasti misterius dan mendalam yang memberi seseorang perasaan Dao, percampuran Dao dan Wei membentuk kekacauan primordial, membuat orang merasa kewalahan. Pada saat ini, cermin kuno dikombinasikan dengan bulan terang Ji Hauiwe, kedua benda berdiri tinggi di langit saat mereka bergetar dengan lembut, aura primitif segera dilepaskan. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar sebagai kehadiran kuno tumbuh lebih kuat, tekanan besar mulai menekan ke bawah. Yang ruyuh seperti peri di antara awan, jaring yang dibentuk oleh teratai emas menyelimutinya sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan sebenarnya dari senjata suci kaisar iblis. Pada saat ini, rambutnya yang panjang berayun dan matanya yang berair tampak berkobar dengan cahaya surgawi, lotus emas yang mengelilinginya terbang tinggi ke langit saat mereka dikombinasikan dengan senjata suci, bergegas menuju cermin kuno. Baik fluktuasi energi yang menakutkan maupun suara yang memukau tidak terlihat atau terdengar, semuanya tenang seperti air, seperti awan mengambang ketika titik-titik kekacauan primordial perlahan-lahan melayang keluar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan setelah waktu yang lama, dua orang di tengah pertempuran bergidik ketika mereka terus mundur, cermin kuno terbang kembali ke badan air yang luas sementara lotus emas dan senjata suci jatuh ke laut zamrut. Tanpa suara, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu, seperti salju yang mencair, menghilang dalam sekejap mata. Adegan yang menakutkan ini hanya mengejutkan, semua orang merasakan dingin di dalam hati mereka, jika mereka tidak mundur ke daerah yang aman, tidak ada yang bisa selamat. Yan Ruyu memperhatikan bahwa Ye Fan dan peti batu tidak lagi berada di sekitarnya dan dengan cepat lolos dari pengepungan, dia tidak senang dan hanya menghela nafas, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa menyelamatkan yang lain dan hanya mampu mencapai hasil seperti itu. Selain tubuh Ji Hauiwe yang tak terduga, dia paling prihatin dengan para ahli tak tertandingi yang masih tinggi di langit, ketiga orang ini pasti akan bertindak untuk melindungi Ji Hauiwe saat mereka memperhatikan pertempuran, memberinya perasaan tekanan besar. Yan Ruyu seperti malaikat, matanya berair ketika dia menatap pembudidaya yang tersisa dari ras iblis yang masih terperangkap, bibir merahnya bergetar saat dia berteriak, maaf. Yang mulia, tidak perlu bertarung untuk kita lagi, jaga dirimu. Para pembudidaya ras iblis berteriak, mereka tahu bahwa situasinya suram dan akan sulit untuk melarikan diri dari pembantaian yang akan datang. Pada saat ini, semua orang bergegas ke segala arah saat mereka membunuh menuju para pembudidaya keluarga Ji, gila ketika mereka berusaha untuk membuat jalan berdarah untuk Yan Ruyu. Tatapan Yan Ruyu melewati setiap orang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menjadi pelangi yang melesat ke Cakrawala, akhirnya lolos dari pengepungan. Namun, Ji Hauiwe dan tiga ahli telah menjaga pandangan mereka padanya dan seperti bayang-bayang setelah mengejarnya. Membunuh Ini adalah pertumpahan darah ketika para pembudidaya dari ras iblis terus berjatuhan dari langit, sekarat dalam pertempuran sengit. Yan Ruyu secepat kilat saat dia melesat di langit, namun, dia tidak bisa mengelak dari Ji Hauiwe yang mengikuti dari belakang. Adapun tiga ahli yang dihormati, mereka adalah pelindung Ji Hauiwe dan diikuti di belakangnya, meskipun mereka tidak bertindak, mereka jelas merupakan kekuatan tempur yang menakutkan. Pada saat ini, Ye Fan sudah melarikan diri beberapa ratus li, dia dilindungi oleh beberapa wanita tua, mereka berhasil melarikan diri dengan aman dari pengepungan berat. Sulit baginya untuk tetap tenang, bulan yang cerah di atas laut, teratai emas di dalam lautan kepahitan, menyaksikan secara pribadi mereka telah membuatnya merasakan kekuatan luar biasa mereka. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, untuk menjadi lebih kuat dan berhasil mengolah tubuh surgawi kuno primordialnya. Adapun cermin kuno dan senjata suci kaisar iblis, mereka juga sama mengejutkannya, berdasarkan apa yang dikatakan wanita-wanita tua itu, kedua orang itu hanya berhasil memanfaatkan sepersepuluh kekuatan senjata namun kekuatan sudah sangat menakjubkan, ini sangat menakjubkan. Aku benar-benar ingin tahu mengapa kalian semua melindungi seorang pemuda dari umat manusia, menerobos pengepungan tanpa meninggalkannya. Suara yang jelas bisa terdengar, seperti mutiara yang jatuh ke mangkuk batu giyok, tepat di depan adalah seorang wanita berusia 17 hingga 18 tahun yang telah membawa beberapa ahli untuk memblokir pintu keluar. Wanita muda ini mengenakan pakaian ungu, dia memiliki udara yang mulia tetapi ketika dia tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi genit. Matanya berkeliaran dengan lancar, mencerahkan sekeliling. Di pipi kirinya ada lesung pipit kecil, memberinya getaran bergerak dan menawan. Beberapa wanita tua dari ras iblis mengerutkan kening, Ji Hauiwe mengenakan ungu dan pakaian wanita muda ini identik dalam warna, mudah bagi seseorang untuk menghubungkan keduanya. Wanita muda berpakaian ungu itu sangat cantik, matanya besar dan bulu matanya panjang, dia memiliki udara yang memikat tentang dirinya dan tampak sangat hidup dan menarik, memberikan perasaan nakal pada seseorang. Serahkan pemuda itu kepadaku, aku benar-benar ingin melihat apa yang istimewa dari dia. Wanita berpakaian ungu itu tertawa malu-malu, dua lesung pipi dapat terlihat di wajahnya saat dia memicinkan matanya, matanya menjadi bentuk bulan sabit. Bab 123, Istana Abadi Perunggu Beberapa tetua tanpa ekspresi ketika mereka perlahan-lahan berjalan di langit, seperti gunung raksasa saat mereka menekan ke depan, membuat sulit bagi seseorang untuk bernapas. Empat wanita tua dari ras iblis telah membunuh jalan mereka keluar dari pengepungan yang berat, mereka dipenuhi dengan kelelahan dan cedera, dihadapkan dengan tujuh penatua yang tidak lebih lemah dari mereka, pertempuran tidak akan memiliki arti. Tidak perlu membunuh mereka, tangkap mereka hidup-hidup, wanita berpakaian ungu tertawa ketika dia menari dengan lembut, pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah seperti T. Beberapa wanita tua dari ras iblis menghela nafas, mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk menang, jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mati tanpa mengubah hasilnya. Mereka semua mengalami kehancuran waktu dan tidak kaku, mati di sini tidak ada gunanya, karena itu, mereka memutuskan untuk mencoba membuat celah dalam pengepungan. Keempat orang menggunakan metode untuk binasa bersama dengan musuh, sangat kejam ketika mereka terus berjuang melalui banyak luka mereka, membakar vitalitas mereka saat mereka membunuh jalan keluar sebelum akhirnya meninggalkan Yevan di belakang. Tujuh tetua ingin mengejar tetapi dicegah oleh gadis dengan pakaian ungu saat dia mengerutkan kening, lupakan saja, aku tidak ingin melihat tumpahan darah, kita tidak di sini untuk bertarung di tempat pertama, biarkan yang lain menanganinya. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia berjalan mengitari Yevan saat dia mengukurnya, apa yang kamu? Sebagai seorang pembudidaya manusia, mengapa Anda bersama dengan Ras Iblis? Yevan tenang saat dia maju untuk mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada beberapa dari kalian karena menyelamatkan saya, saya adalah seorang penggarap berkeliaran dan tidak sengaja masuk ke tempat perlindungan abadi dari Ras Iblis, saya kemudian diculik, itu adalah beruntung kalian bertindak. Petik 2 Kebohongan Wanita muda itu menjentikan rambutnya sebelum tiba-tiba tersenyum ketika dia menatapnya, kamu jelas kawan dengan orang-orang dari Ras Iblis, kamu benar-benar berani berbohong padaku, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan secara pribadi menangkap Anda. Petik 2 Ai, ceritanya benar-benar panjang, aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah bagaimana hal-hal turun. Yevan mulai membuat cerita, dia tidak bisa mengekspos jantung Kaisar Iblis, jika dia melakukannya, orang-orang di sana pasti akan dengan paksa mengakses lautan kepahitannya untuk mencuri hati suci. Wanita berpakaian ungu berjalan maju saat dia mencubit pipi Yevan sambil tertawa dengan niat buruk, adik laki-laki, kamu benar-benar lucu, jika kamu tidak berbicara kebenaran jangan salahkan saudari ini karena bertindak. Petik 2 Wanita ini tampak hanya berusia 17 hingga 18 tahun, usia sebenarnya Yevan sudah melewati 20 dan disapa seperti itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Mengapa kamu tidak berbicara? Lesung pipi di pipi kirinya dapat dilihat sebagai cahaya nakal bersinar melalui matanya sementara dia terus mencubit wajah Yevan, aku sebenarnya sangat baik hati, bahkan jika kamu terus berbohong aku tidak akan membunuhmu paling-paling, saya hanya akan mengukir kura-kura di pipi kiri Anda dan katak di sebelah kanan Anda. Petik 2 Aku tidak punya banyak hal untuk disembunyikan benar-benar. Yevan berusaha untuk menunda waktu, membiarkan dirinya memikirkan metode untuk melepaskan diri dari situasi saat ini, dia harus pergi sesegera mungkin, ada terlalu banyak misteri di dalam lautan kepahitannya dan jika dia jatuh ke dalam tangan keluar gaji, semuanya akan terungkap. Di langit, trate emas menembakkan garis cahaya yang gemerlapan, bentuk langit yang ramping berubah menjadi seberkas cahaya sebelum berhenti, ini adalah Yan Ruyu, melihat pemandangan di depannya, dia segera melambaikan tangannya ketika lotus emas mekar menyebabkan ketujuh tua-tua untuk segera hancur. Namun, wanita berpakaian umu itu tidak jatuh tetapi hanya meludahkan darah saat dia terbang, cahaya yang cemerlang menyelubungi tubuhnya, menghalangi trate emas. Yan Ruyu bertindak lagi, pemandangan unik dari trate emas di dalam lautan kepahitan muncul lagi, menembus udara dengan aroma lembut ketika cahaya kemasan menyala menenggelamkan segala sesuatu di bawahnya. Yan Ruyu melihat ke belakang saat dia mentransmisikan suaranya kepada Yevan, aku saat ini dikejar, jika kamu bepergian bersama denganku, kita cenderung mati, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke kejauhan, menghilang di Cakrawala. Meskipun dia adalah keturunan kaisar iblis besar, puluhan ribu tahun telah berlalu, kekuatannya jauh berbeda dari keturunan di masa lalu, dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri dan berharap menemukan ahli sejati dari ras iblis. Batuk, di bawah, di dalam lembah yang retak, lampu menyala ketika wanita berpakaian umu itu bergumam, wanita yang sempurna itu terlalu menakutkan. Petik 2 Wajahnya pucat saat dia terus batuk darah, hanya matanya yang besar tetap aktif, tubuhnya berayun saat dia perlahan berdiri. Ye Fan tahu secara mendalam tentang kehebatan Yan Ruyu, para tetua keluarga Ji telah gagal untuk memblokir pukulan tunggal dari lotus emas, wanita muda itu benar-benar berhasil melakukannya tanpa mati, ini hanya menakjubkan. Di kejauhan, fluktuasi akal surgawi bisa dirasakan menyebabkan Ye Fan merasa kaget. Ini jelas merupakan ahli yang luar biasa, kemungkinan para pembudidaya yang mengejar Yan Ruyu dan menyisir pegunungan untuk mencarinya. Ye Fan buru-buru bersembunyi di lembah di bawah. Wanita berpakaian umu itu tertegun ketika dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Ye Fan bertindak dari kejauhan, mengirimkan kuali untuk menekan ke arah wanita muda itu. Wanita berpakaian umu itu berjuang, dia terluka parah dan bahkan berdiri adalah kesulitan, bergoyang ketika dia berdiri di sana, bisa hidup setelah kecakapan teratai emas sudah menjadi keajaiban, dia tidak bisa menahan kuali yang menekan bawah. Kamu, berhenti sekarang. Wanita berpakaian umu itu khawatir dan marah. Kuali itu sederhana dan tanpa hiasan, bertambah besar sampai setinggi 5 meter sebelum ditekan, memaksa wanita berpakaian umu di bawahnya, menyebabkannya benar-benar tidak bisa bergerak. Ye Fan dengan cepat bergerak maju saat dia terus menyerang, garis-garis cahaya surgawi terus menyegel lautan kepahitan dari wanita berpakaian umu, karena takut akan ada kecelakaan yang terjadi. Apa yang kamu rencanakan? Wanita berpakaian umu itu berkedip, dia tidak panik tapi meliriknya. Aku harus merepotkanmu untuk mengantarku keluar. Ye Fan tahu bahwa dengan para ahli ras iblis melindunginya saat mereka menerobos pengepungan, para ahli keluarga ji akan memperhatikan dan jika dia ditemukan, akan sulit untuk melarikan diri. Wanita muda ini jelas bukan dari latar belakang biasa, menjaganya adalah asuransi terhadap segala ancaman. Tiba-tiba, Ye Fan bisa mendengar suara air yang mengalir di dalam lembah, perasaan surgawinya sangat kuat dan danau emas di antara alisnya memancarkan cahaya kemasan, menembak ke arah celah dalam kegelapan. Sebenarnya ada sungai tersembunyi di bawah tanah, Ye Fan berbalik untuk mengangkat wanita muda itu sebelum melompat ke celah yang gelap. Hei, 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 aku takut gelap, jangan melompat. Aku bersumpah bahwa orang-orang keluarga ji tidak akan bertindak melawanmu, naiklah kembali. Gadis berpakaian umu itu panik, jika dia diculik oleh seseorang, sulit untuk diyakinkan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Saya sudah terbiasa memiliki segalanya dalam genggaman saya, saya tidak ingin menempatkan hidup saya di tangan orang lain. Ye Fan dengan tenang menjawab, dalam situasi saat ini, saya masih belum perlu menggunakan Anda, persona penyelamat hidup saya. Perasaan surgawi Ye Fan benar-benar sangat kuat, telah mencapai tingkat yang tak terduga dan danau emas di antara alisnya seperti mata ketiga saat melintas, lingkungan gelap sejernih siang hari saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Mereka telah turun selama 4 hingga 500 meter sebelum mendekati sungai bawah tanah, airnya mengalir dengan cepat dan tulangnya sangat dingin, tidak diketahui kemana mengalirnya. Long! Ye Fan menggendong wanita muda itu saat dia melompat masuk, mengikuti aliran sungai. Kamu gila! Wanita berpakaian ungu itu terkejut, matanya yang cerah terbuka lebar dan bulu matanya terus bergetar, sungai bawah tanah sangat berbahaya, mungkin berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan sebelum kita melihat cahaya hari lagi, siapa yang tahu di mana itu dapat mengalir, bahkan mungkin membawa kita ke beberapa daerah setan. Petik 2. Itu juga akan lebih baik daripada berakhir di tangan keluarga Jimu. Ye Fan dengan acuh tak acuh menjawab. Wanita berpakaian ungu memiliki senyum sopan di wajahnya, lesung pipit membuatnya semakin memikat saat dia berbicara dengan suara manis yang syarat dengan godaan, adik laki-laki Anda harus percaya padaku, selama kita keluar, aku bisa menjamin keselamatan Anda. Anda harus tahu, saya bahkan membiarkan wanita-wanita tua dari ras iblis pergi. Petik 2. Siapa kamu ke keluarga Ji? Hubungan apa yang dimiliki Ji Hauiwe dengan Anda? Ye Fan tidak bergerak saat dia terus bertanya. Dia adalah adik ketujuh saya, selama Anda membiarkan saya pergi, Anda akan mendapat banyak manfaat. Saya bisa memintanya mengajari Anda cara mengolah bulan yang cerah di atas laut. Matanya berair dan dipenuhi dengan kebaikan. Ses. Ye Fan menghirup udara dingin, wanita yang dia tangkap ini memiliki latar belakang yang cukup, dia sebenarnya adalah adik perempuan Ji Hauiwe yang memiliki tubuh surgawi. Dia bergumam, sepertinya aku beruntung dan memetik bunga segar. Petik 2. Jangan bertindak sembrono, wanita berpakaian ungu itu ketakutan. Kamu adalah orang penting bagi keluarga Ji, yang telah diculik olehku, jika keluarga Ji mencari tahu, aku pasti akan binasa. Maafkan saya. Petik 2. Perempuan berpakaian ungu itu berjuang, jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu tidak tahu? Keluarga Ji kami memiliki tanda khusus yang tersisa di tubuh masing-masing murid, tidak peduli jarak, itu akan dikirim kembali ke keluarga Ji. Petik 2. Mark, kamu adalah murid spesial keluarga Ji. Ye Fan menduga dari caranya berbicara. Jangan bertindak sembarangan, jika kamu menyakitiku, kamu juga tidak akan bisa hidup. Wanita berpakaian ungu itu benar-benar takut Ye Fan membunuhnya di tempat saat dia melanjutkan, aku bisa melawan teratai emas dari wanita sempurna tanpa sekarat, aku percaya itu adalah bukti yang cukup. Petik 2. Ye Fan merasa bahwa wanita muda ini tentu saja jauh dari biasa, namun, dia benar-benar ingin tahu apakah pihak lain memiliki harta berharga pada dirinya. Dia tertawa ketika dia mengulangi kata-katanya kembali padanya, aku sebenarnya orang yang baik hati, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu. Paling buruk saya akan mengukir kura-kura di pipi kiri anda dan katak di sebelah kanan anda. Petik 2. Kamu. Apa yang anda ingin saya bicarakan? Wanita berpakaian ungu itu marah dan bingung, matanya yang cerah terbuka lebar. Ambil semua harta karun pada orangmu. Petik 2. Apa? Mulutnya ternganga ketika bulu matanya bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, kamu. Kamu merampokku. Itu benar, aku merampokmu. Keluarkan apapun yang anda miliki. Petik 2. Sebulan penubir lalu sebelum Ye Fan dan wanita berpakaian ungu itu akhirnya meninggalkan sungai bawah tanah, mereka telah jatuh ke dalam sebuah danau yang sangat besar ketika mereka merasakan tekanan air yang luar biasa menimpa tubuh mereka, jika itu adalah orang normal, tulang mereka pasti sudah hancur. Airnya benar-benar hitam sehingga tidak mungkin bagi mata telanjang untuk melihat sesuatu dengan jelas, namun, ini tidak berpengaruh pada Ye Fan yang menggunakan indera surgawi yang kuat, mengirimkan cahaya kemasan menembak dari danau emasnya saat ia mengintai ke segala arah, semua informasi memenuhi pikirannya. Tempat apa ini? Dia sangat terkejut, di bawah air adalah sisa-sisa istana dan dinding yang jatuh, Ye Fan dengan hati-hati berjalan melalui air. Pada saat ini, wanita berpakaian ungu diselimuti energi surgawinya, bersembunyi di dalam cahaya ketika dia hampir tidak melihat benda-benda dalam radius 2 hingga 3 meter, ya dewa, apakah ini sisa-sisa dari masa lalu kuno? Ye Fan berjalan maju saat hatinya tiba-tiba terhuyung-huyung, sebenarnya ada istana perunggu yang sangat besar di depan mereka, megah dan mengesankan, hampir seukuran kota kecil dan itu bisa dianggap sepenuhnya utuh. Bagian atasnya ditutupi karat hijau, terlihat sederhana dan tanpa hiasan namun mengeluarkan aura yang mengesankan. Itu juga memunculkan perasaan sunyi. Ye Fan tidak bisa membayangkan kemana dia disapu. Aoh! Pada saat ini, wanita berpakaian ungu di dalam cahaya tiba-tiba menjerit, jika dia bisa bergerak dia pasti sudah melarikan diri jauh. Ye Fan asyik dengan istana perunggu dan tidak memperhatikan sekelilingnya, hanya sekarang dia menyadari bahwa ada 10 mayat aneh. Ketika dia terus berjalan, air mulai bergolak ketika mayat-mayat mulai naik di belakangnya. Penampilan mereka tidak dapat dikenali, seolah-olah mereka ditutupi dengan film minyak lilin, seolah-olah mereka berada di dalam kepompong. Bukankah mereka hanya beberapa mayat? Apa yang harus ditakutkan? Danau mana yang belum melihatnya adalah bagian yang adil dari orang mati. Petik 2 Ini, ini adalah mayat-mayat berlilin dari masa primitif. Wanita berpakaian ungu itu berseru, wajahnya sangat pucat, biasanya, bahkan sulit untuk menemukan salah satu dari mereka, sebenarnya ada lebih dari 10 dari mereka di sini, tampaknya ada lebih dari itu. Belum muncul, langit, tempat apa ini? Petik 2 Ye Fan gelisah saat dia dengan hati-hati bergerak menuju istana perunggu. Saat dia mendekati itu, wanita berpakaian ungu akhirnya menyadari istana perunggu yang megah saat langkahnya langsung menjadi pucat pasi, istana abadi perunggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar-benar ada di dunia. Petik 2 Ada apa? Ye Fan memperhatikan ekspresinya yang terkejut dan merasa tidak nyaman. Ayo cepat pergi, kita harus pergi. Kalau tidak, kita pasti akan mati di sini. Wanita berpakaian ungu itu tidak takut banyak tetapi pada saat ini, ekspresinya adalah salah satu teror hina. Ye Fan merasa khawatir ketika dia buru-buru bertanya, tempat apa ini? Bab 124, berani saya bertanya, apakah ada dewa di surga? Jangan tanya lagi, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini dulu. Wanita berpakaian ungu itu memiliki wajah yang dipenuhi rasa takut. Dasar danau sangat suram dan sangat gelap, cahaya yang dilepaskan oleh tubuh Ye Fan seperti lentera di dalam air. Di depan adalah istana perunggu besar yang berbintik-bintik karat, fluktuasi energi yang unik dapat dirasakan darinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ye Fan menggendong wanita berpakaian ungu itu saat dia mundur, danau berdeguk ketika 7 hingga 8 mayat lilin mulai mengambang, tampak sangat menyeramkan. Lebih cepat, wanita berpakaian ungu itu menatapnya dengan sedih, wajahnya pucat pasi. Ye Fan bukan orang yang bodoh, di lingkungan yang tidak dikenal seperti itu dia tidak akan dengan mudah mengambil risiko saat dia meninggalkan air, berusaha meninggalkan danau. Namun, tepat di atas adalah aura menakutkan yang tampaknya menyelimuti seluruh area, menyebabkan keduanya merasa terkejut. Bayangan besar mulai perlahan melayang, seperti awan gelap yang menutupi langit. Ye Fan merasa sulit untuk menanggungnya ketika cahaya yang menyelimuti tubuhnya langsung padam, wanita berpakaian ungu itu hampir mati lemas karena keduanya ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, jatuh kembali ke danau. Apa itu? Ye Fan tertegun saat akal surgawi yang kuat pergi, semua abu-abu di atas mereka seolah-olah makhluk besar sedang berenang oleh. Dia tanpa henti saat membawa wanita berpakaian ungu dan terus berenang, mencoba sekali lagi keluar dari danau. Namun, pemandangan serupa terjadi ketika ruang di atas mereka mulai gelap. Seperti gunung yang luar biasa tinggi menekan, memberi seseorang perasaan mati lemas, Ye Fan merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh palutor, tubuhnya bergetar ketika dia jatuh sekali lagi, hanya gagal terbang lebih tinggi. Benda apa itu? Apakah itu makhluk hidup? Ekspresinya serius, situasinya tampak sangat mengerikan. Energi surgawi dari wanita berpakaian ungu masih disegel, setelah menderita berulang kali dari tekanan yang menakutkan, dia jatuh pingsan dan bersandar pada Ye Fan. Bangun, Ye Fan mendesak. Sudah berakhir, kita tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Darah mengering dari wajah wanita berpakaian ungu itu, matanya yang penuh semangat dipenuhi teror tanpa jejak kenakalan sebelumnya. Bayangan besar itu seperti binatang buas kuno dari masa lalu yang primitif, tanpa batas ketika menyelimuti seluruh bagian atas danau sehingga mustahil untuk terbang keluar. Ye Fan ingin menemukan sungai bawah tanah dan mengikutinya kembali tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Berhentilah mencari, itu adalah sungai tanpa bentuk, begitu seseorang meninggalkannya, tidak akan ada jejaknya lagi. Wanita berpakaian ungu itu terisak, ekspresinya serius. Pada saat ini, kegemparan disegel dengan tidak ada tempat untuk berlari, Ye Fan tidak lagi berjuang ketika dia menenangkan diri sebelum dengan hati-hati bertanya, apa yang terjadi? Di tempat seperti apa kita mendapati diri kita dan apa latar belakang istana abadi perunggu? Petik 2. Wanita berpakaian ungu itu memiliki ekspresi cemberut saat dia berkedip, Wuh! Wuh! Saya tidak ingin mati, saya sangat cantik dan pintar, kecantikan yang tiada taranya, saya belum mendapatkan kesempatan untuk bersinar dan dikenal di seluruh Batlands Timur, bagaimana saya bisa jatuh di tempat seperti itu. Berhenti berkubang dalam belas kasihan diri, cepatlah bicara. Ye Fan berbicara saat dia dengan kasar mencubit pipinya. Istana abadi perunggu telah muncul beberapa kali dalam sejarah, latar belakangnya misterius dan tidak ada yang tahu tentang masa lalunya, begitu seseorang masuk, tidak ada cara untuk meninggalkan hidup, wanita berpakaian ungu itu menghela nafas. Apakah kita benar-benar harus mati di sini? Ye Fan mulai merasa gelisah. Itu adalah makam seorang ahli yang tak ada taranya, setiap kali muncul, itu akan mengguncang seluruh Batlands Timur, para ahli dari mana-mana akan terbang seperti ngengat ke api, mengabaikan segalanya saat mereka bergegas maju. Kenapa? Ye Fan tidak tahu apa-apa. Ada desas-desus bahwa istana perunggu yang megah ini ditempa oleh makhluk abadi, dengan berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya, Batlands Timur tampaknya tidak lagi memiliki abadi, para ahli yang berada di jurang jalan menuju keabadian secara alami merasa tidak mungkin untuk menolak bujukan. Ses! Ye Fan menghirup udara dingin, istana abadi perunggu ini memiliki latar belakang yang fenomenal. Bicaralah lebih detail. Petik 2 Wanita berpakaian ungu itu masih menggigil ketakutan tetapi emosinya telah menetap ketika dia menggosok hidungnya, itu bahkan telah muncul jauh di masa primordial. Sangat kuno, Ye Fan merasa kaget, istana perunggu tampaknya menjadi bagian dari Batlands Timur yang tak terbatas di masa lalu. Ada desas-desus bahwa itu ditempa oleh orang abadi, tetapi tidak ada bukti. Itu telah muncul 4-5 kali di masa lalu, mengubur banyak ahli. Berdasarkan kata-kata wanita berpakaian ungu, istana abadi perunggu sangat misterius. Sisa-sisa sejarah ini bisa bergerak di dalam Batlands Timur, muncul setiap kali di daerah yang berbeda, mengikuti aliran sungai tanpa bentuk. Rumornya mungkin tidak benar, pasti ada cara untuk melarikan diri. Ye Fan berpikir keras saat dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan pertanyaannya, pikirkan baik-baik, apakah ada celah untuk dimanfaatkan. Hanya ini yang aku tahu. Ini semua direkam dalam teks-teks kuno dan tidak ada banyak bahan untuk dikerjakan. Setelah mengatakan ini, wanita berpakaian ungu itu sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia berbicara, sepertinya ada. Wanita berpakaian ungu itu pernah mendengar desas-desus, di era tertentu ketika Batlands Timur berkembang, muncul beberapa ahli yang luar biasa, mereka bekerja bersama, berhasil membawa mayat keluar dari dalam istana perunggu. Ada desas-desus bahwa itu adalah mayat abadi. Ye Fan terkejut, ada benar-benar abadi. Wanita berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya, hal ini tidak dicatat dalam teks-teks kuno. Ini hanya rumor yang telah diturunkan di Batlands Timur, tidak mungkin untuk memverifikasi keakuratan cerita. Petik 2. Di mana mayat yang abadi berakhir. Kelihatannya. Itu sama-sama dibagi antara grounds suci dan keluarga aristokrat kuno. Petik 2. Sebenarnya ada kejadian seperti itu, Ye Fan merasa sulit untuk tetap tenang, tidak heran yang disebut sebagai istana abadi perunggu, tampaknya itu benar-benar terhubung dengan abadi. Dia segera memikirkan keluarga Ji ketika dia melanjutkan, dalam hal itu, bukankah ini berarti bahwa keluarga Ji Anda juga memiliki bagian dari mayat abadi. Ada desas-desus bahwa berabad-abad yang lalu, keluarga kami menerima lengan mayat abadi, namun, para tetua terus menyangkal ini. Setidaknya saya belum melihatnya secara pribadi. Petik 2. Bahkan jika itu nyata, mereka pasti akan menyangkalnya, bagaimana mereka bisa membiarkan seorang gadis muda sepertimu mengetahuinya. Petik 2. Hei, 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 adik lelaki, jangan bertingkah seperti orang tua, kau tidak lebih tua dariku. Wanita muda itu meliriknya dengan tidak puas. Yevan tertawa ketika dia mencubit hidungnya, pria tua ini sudah hidup selama 10 ribu tahun yang aneh, bagaimana bisa seorang gadis muda seperti Anda membandingkan. Petik 2. Istana perunggu megah yang seperti kota ini memiliki kehadiran yang mengesankan, memancarkan suasana yang luar biasa, selama bertahun-tahun, karat hijau menutupi dinding. Yevan berputar di sekitar dinding beberapa kali, tidak berani masuk ke dalam. Itu telah mengguncang Batlands Timur beberapa kali, mengubur para ahli yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada cara untuk menentukan latar belakangnya dan tidak ada yang benar-benar berhasil keluar hidup-hidup, menyebabkannya diselimuti misteri yang lebih dalam lagi. Yevan mulai dengan hati-hati melihat mayat-mayat berlilin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari tubuh mereka. Mayat-mayat ini mungkin bisa menjadi ahli masa lalu yang tiada tarahnya. Wanita berpakaian ungu terus bergoyang ketika dia berbicara, biarkan aku pergi, aku bisa membantu mencari petunjuk. Petik 2. Emosi Yevan gusar, jika ini benar-benar ahli tiada taraf dari masa lalu, mungkin saja untuk menemukan harta berharga di tubuh mereka. Dia segera mengeluarkan minyak dari mayat berlilin saat tubuh terbuka, ini adalah biarawati daois, cantik seperti bunga seolah-olah dia hanya tidur siang, sepertinya hampir hidup. Namun, pipi merah kemerahan biarawati daois tiba-tiba layu dalam sekejap mata, ini diikuti oleh tubuhnya, menjadi mayat yang mengering, ketika air berdesir, tulang-tulang hancur menjadi debu, tidak meninggalkan apapun di belakang. Ini adalah. Petik 2. Kekuatan waktu benar-benar menakutkan, jika seseorang tidak menjadi abadi, mereka tidak bisa melawannya. Wanita berpakaian ungu itu memiliki ekspresi khawatir, mayat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti energi misterius yang memungkinkannya untuk dilestarikan sampai sekarang, setelah tubuh terbuka, tubuhnya tidak bisa lagi utuh. Petik 2. Yevan terus membuka beberapa mayat lilin, setiap kali minyak itu dihapus, orang kuno yang tampaknya hidup akan terkena, namun, itu akan hancur menjadi debu dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun di belakang. Ketika dia mencari, dia menemukan beberapa besi tua, ini kemungkinan adalah harta spiritual yang kuat dari orang-orang kuno, yang rusak oleh waktu sampai mereka benar-benar hancur berantakan. Ini adalah orang-orang yang ada sebelum era purba, yang tahu berapa puluh ribu tahun mereka ada, tidak ada yang bisa bertahan dalam ujian waktu. Wanita berpakaian ungu itu berteriak sekali lagi, biarkan aku pergi, mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Petik 2. Yevan telah melewati 10 mayat aneh dengan hasil yang sama, mereka akan langsung hancur menjadi debu setelah terkena. Pada saat ini, Yevan merasakan fluktuasi aneh yang datang dari dalam istana perunggu yang sangat besar. Dia dengan cepat berkata dengan suara berat, sial, kita harus keluar dari sini sekarang. Petik 2. Dia mengangkat wanita berpakaian ungu, bergegas ke langit sekali lagi saat dia berusaha melarikan diri dengan paksa. Namun, tekanan besar sekali lagi muncul pada diri mereka. Ai, cepat, lari. Wanita berpakaian ungu itu berteriak, dia melepaskan bahwa mereka berjatuhan di udara menuju istana perunggu dan akan jatuh di sana setiap saat. Yevan terkejut ketika lautan pahitnya mulai menggelembung, musim semi kehidupan bergejolak saat energi surgawinya meledak maju. Ini masih kurang, istana perunggu tampaknya memiliki kekuatan iblis misterius yang terus menyedot mereka. Bang! Kedua orang itu jatuh terjerembab ke tanah, pada saat ini mereka berada di dalam istana perunggu, luas dan kosong, sunyi menyeramkan, gelap dan suram membuatnya sulit untuk membedakan apa yang ada di dalam. Mereka tidak dapat menemukan pintu istana, seolah-olah mereka telah tiba di sepotong gurun tanpa kehidupan, waktu tampaknya telah berhenti di sini, seolah-olah mereka berada di ujung dunia. Aku tidak ingin mati, siapa yang tahu bahwa kecantikan tak tertandingi ini Jizyue akan jatuh di sini di tempat ini sebelum menjadi abadi. Bisakah kamu tidak begitu pesimis? Yevan benar-benar terdiam. Kabut samar berputar membuat sulit untuk melihat ke depan dengan jelas, sepertinya tak ada habisnya di dalam istana yang kosong, seolah-olah mereka telah tiba di awal dunia. Retak! Suara berderak renyah bergemas saat wanita berpakaian ungu itu berteriak, apa yang aku injak? Sisa-sisa kerangka putih salju dapat dilihat di tanah, kerangka itu retak di banyak daerah, rawan diam-diam di tanah seolah-olah hanya sentuhan akan menyebabkannya hancur. Orang ini pastilah ahli yang tiada taranya, tulangnya sebenarnya telah bertahan dalam ujian waktu meskipun mereka tidak dilindungi oleh energi misterius. Yevan sangat terkejut saat dia berjongkok untuk menyelidiki dengan ama. Ada beberapa kata berdarah kering di tanah, buram tetapi dipenuhi dengan aura aneh, seolah-olah semua esensi dari ahli itu ditandai dengan kuat di dalam, memberi seseorang sensasi aneh seolah-olah dia mentransmisikan emosinya. Aku berani mempertanyakan surga, apakah benar-benar abadi? Beberapa kata ini sepertinya dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan orang ini sebelum dia meninggal. Tulang yang mampu bertahan dalam ujian waktu, ini jelas merupakan ahli yang tiada taranya, namun, seseorang bisa merasakan penyesalan dan kemarahan yang dia rasakan sebelum kematiannya, tidak dapat melihat langit biru jernih sekali lagi. Bab 125, Matahari Menerangi Gunung, Sungai, dan Bunga Jelas ini adalah individu masa lalu yang tak tertandingi, sangat disayangkan tulang-tulangnya terkubur di sini, dilupakan dengan berlalunya waktu. Pada zaman kuno, para kultifator yang tak terhitung jumlahnya memiliki kesedihan di hati mereka, di tahun-tahun kemudian dari para praktisi yang kuat ini, mereka masih tidak pasti sampai kematian mereka. Yevan tidak bisa menemukan jalan keluar, dia hanya bisa memutuskan arah sebelum bergerak maju. Tidak lama kemudian, ia menemukan satu set sisa kerangka tergeletak di tanah, rahang bawahnya diturunkan, seolah-olah dipenuhi dengan kehancuran sebelum kematiannya. Ada juga kata-kata berdarah yang tertulis di tanah saat Yevan berjongkok untuk menguraikannya. Menjadi abadi, sulit, sulit, sulit. Kata-kata ini dipenuhi dengan rasa pahit, seolah orang ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan dalam kematiannya. Masih ada beberapa kata di sini. Wanita berpakaian ungu itu memandang ke arah daerah di bawah lengan kerangka. Yevan dengan lembut mendorong lengannya ke samping karena segera berubah menjadi debu. Ada beberapa kata yang hampir tidak bisa dipahami yang ditulis, Celestial Rotating Jade, Yang Yizen. Surga. Wanita berpakaian ungu itu terkejut, bibir merahnya yang lucu terbuka lebar saat dia berseru. Yang Yizen dari Celestial Rotating Jade Sacred Ground, itu adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah dicatat dalam sejarah kuno Batlands Timur. 15 ribu tahun yang lalu, namanya bergema di seluruh Batlands Timur, ada beberapa yang bisa menandinginya, jadi dia benar-benar mati di sini. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Yevan tertegun, Celestial Rotating Jade Sacred Ground tidak ada lagi, hanya orang tua yang gila itu yang tersisa. Istana yang sangat besar ini benar-benar menampung sisa-sisa beberapa ahli yang tiada taranya, mereka telah terbang seperti ngengat ke api, mencari peluang untuk menjadi abadi tetapi gagal dan sekarat di tempat ini. Rangkaian kerangka ketiga menyebabkan wanita muda itu menjerit, dia sangat gembira, meskipun kata-kata berdarahnya kabur, masih mungkin untuk melihatnya, mayat itu adalah orang terkenal di keluarga Ji. Itu adalah leluhur keluarga Ji kita dari lebih dari 9 ribu tahun yang lalu, dia tidak hanya dicatat dalam catatan sejarah keluarga Ji kita, bahkan sejarah Batlands Timur memiliki namanya, yang tahu. Petik 2. Yevan terus bergerak maju, dia telah melihat lebih dari 30 mayat, beberapa dari mereka telah meninggalkan nama mereka dan mereka semua adalah ahli tak tertandingi yang tercatat dalam sejarah. Di dalam istana perunggu yang kosong, luas tanpa akhir, sama sekali tidak ada cara untuk menemukan jalan keluar, air dari danau tidak mengalir ke istana, ini adalah ruang yang disegel. Menjadi abadi sangat sulit, Yevan tersentuh, karena zaman kuno ada beberapa ahli tak tertandingi dalam Batlands Timur yang berdiri di puncak tetapi gagal mencapainya. Bagaimana orang-orang ini mati di sini? Jika kita mati di sini, bahkan sisa tubuh kita akan berubah menjadi debu. Wanita muda itu tertekan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa hari seperti itu akan datang kepadanya. Kita tidak bisa terus tinggal di sini seperti ini, Yevan merenung dalam hati tetapi tidak dapat menemukan ide, begitu banyak bakat telah binasa di sini, bagaimana dia bisa melarikan diri dari batas-batas tempat ini. Tiba-tiba, istana perunggu mulai bergetar ketika tekanan besar seperti alam semesta mulai turun, membuat orang merasa tertahan. Itu berkabut di dalam istana perunggu, kekacauan primordial berputar-putar, tebal dan padat ketika tenggelam ke arah keduanya, dipenuhi dengan kesedihan yang tidak bisa dilawan. Ini adalah energi dari sumbernya, mirip dengan energi selama penciptaan alam semesta, menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan langit penuh bintang, kekacauan primordial bergerak maju, mustahil untuk dibelokkan. Jika keduanya tenggelam di dalam, mereka pasti akan mati. Aku tidak ingin mati. Wanita muda itu mengerang, melafalkan nama-nama beberapa orang terkenal dari masa lalu. Yevan benar-benar terpana, dia tidak memiliki metode untuk bertahan melawan energi kekacauan primordial. Pada saat ini beberapa tokoh terlintas dalam benaknya, seolah-olah dia telah menjalani seluruh hidup dalam satu saat. Tiba-tiba, roda dan laut Yevan mulai bergetar dengan lembut, auricalsite yang sunyi mulai bergoyang ketika energi kekacauan primordial tiba-tiba terhenti. Setelah itu, dia merasa mata air kehidupan di dalam tubuhnya menjadi kosong, auricalsite kuno benar-benar terbang keluar dari roda dan laut ketika melayang di depannya, tanpa kilau atau energi, sederhana dan tanpa hiasan. Apa itu? Wanita muda itu terbelalak ketika dia menatapnya, bulu matanya berkibar, jelas penuh dengan rasa ingin tahu. Gelombang mengjulang melonjak dalam benak Yevan, auricalsite itu benar-benar terbang sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu dengan lembut bergetar di depannya langsung menyebabkan lingkungan menjadi damai. Auricalsite melintas sebelum mengubur dirinya dalam musim semi kehidupan Yevan, emosinya tidak bisa tetap tenang. Wanita muda itu sangat terkejut ketika dia terus bertanya, namun, dia tidak menjawab. Istana perunggu itu sunyi dan sunyi, Yevan dan wanita berpakaian umu itu tercengang ketika menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di posisi semula, dua pintu benar-benar muncul di depan mereka. Ada lebih dari sepuluh set kerangka yang tersisa di tanah, mereka bersinar terang dengan kilau cemerlang, mereka sepenuhnya utuh, jelas menunjukkan bahwa mereka jauh dari biasa. Yevan berjalan ke depan saat dia dengan lembut mengetuk, sisa-sisa kerangka mengeluarkan suara dentang logam seolah-olah mereka dibuat dari logam, mereka jelas jauh dari biasa dan bahkan berlalunya waktu tidak menyebabkan mereka hancur. Tulang kerangka memiliki kata-kata berdarah yang ditulis di sebelah mereka, satu set dari mereka menyebabkan Yevan merasa terkejut. Aku memiliki hati yang abadi tetapi telah terkurung di tempat ini, ketika aku bisa melihat cahaya lagi, melihat gunung dan awan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 Ini adalah bentuk ratapan, perasaan tidak berdaya dan putus asa. Ketika seseorang mencapai dunia seperti itu, mereka pastilah eksistensi yang telah mengguncang masa lalu kuno, namun, mereka masih gagal mencapai keabadian, kata-kata ini dipenuhi dengan amarah dan perselisihan. Orang ini, wanita muda itu tampak kosong sesaat sebelum bergumam, ada desas-desus bahwa orang ini telah mencapai keabadian, yang tahu bahwa dia benar-benar mati di sini. Petik 2 Seseorang yang diakui telah mencapai keabadian telah benar-benar jatuh di sini, ini membuat satu pertanyaan apakah abadi benar-benar ada. Yevan mulai dengan hati-hati memeriksa 10 set kerangka aneh, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan, apakah benar-benar makhluk abadi yang muncul di Batlands Timur. Berjalan melewati 10 kerangka aneh dan datang sebelum dua pintu, Yevan merasa hatinya bergetar. Kedua pintu itu bersatu membentuk simbol tai chi, pintu kiri adalah dari ikan yin hitam, sementara pintu kanan adalah dari ikan yang putih, keduanya bengkok tidak teratur seperti bulan sabit. Ini, dua bergabung menjadi satu, membentuk tai chi. Yevan tertegun. Taoise, praktisi medis Tiongkok, budaya tradisional, dari kuil konfusianisme hingga loguan tai asteris, Tri Ritz Palace. Simbol tai chi dianggap sebagai gambar nomor satu di Cina kuno, sama misteriusnya dengan kuali. T.L. Asteris, situs paling ideal untuk berlatih taoisme. Di atas pintu dengan ikan yin hitam adalah kata-kata kuno yang telah diukir, kehadiran mereka mengesankan dan dapat menyebabkan orang terpesona dikirim terbang. Kematian asteris, kata ini bisa dikatakan pertanda sangat buruk, seperti kutukan iblis. Diukir di sana, sebenarnya ada aroma berdarah yang berasal darinya. T.L. Asteris mungkin salah ketik, berdasarkan pada konteks nanti. Dunia asli adalah net bin. Di atas pintu yang memiliki ikan yang putih, dengan sapuan kaligrafi yang kuat, satu kata juga diukir di sini, hidup. Guratan itu megah, diisi dengan aura keberuntungan dan damai, berbeda langsung dengan pintu dengan ikan yin. Pada saat ini, tidak ada apa-apa di belakang mereka, itu hanyalah kekosongan berkabut tanpa cahaya. Pilihan antara hidup dan mati ada di depan mereka, Yevan dan wanita muda itu gugup, mereka hanya memiliki dua jalur sebelum mereka. Tidak ada alasan untuk ragu, kita harus memilih pintu, kehidupan, yang akan memilih kematian. Jiziyue mengerutkan hidungnya saat matanya yang besar membentuk bulan sabit, tolong jangan ada pikiran untuk memilih pintu kematian, aku masih berharap untuk menjadi abadi. Petik 2 Yevan terus bersikap acu tak acu ketika dia diam-diam merenung sebelum bergumam, Tai Chi memiliki dua sisi untuk itu, Yin dan yang menentang secara diametris, yang memberi kehidupan sementara Yin mengacu pada kematian. Petik 2 Namun, dia tidak membuat keputusan seperti itu karena jalannya tidak konsisten dengan jalan Tai Chi, dia melihat kedua pintu Yin dan yang sambil bergumam, yang melahirkan Yin, Yin melahirkan Yang, Yin dan yang hidup berdampingan, hidup dan mati saling berbaur. Petik 2 Dia telah membaca beberapa teks kuno, nyata dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu nyata atau palsu, Yin dan yang hidup berdampingan dan ada banyak perkataan yang berbeda. Dia akhirnya menunjuk ke pintu kematian sebelum menyatakan, ini adalah jalan nyata untuk hidup. Mulut mungil Jizi Yue berada dalam, oh sampai saat dia berseru, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pintu kehidupan mungkin terlihat menguntungkan tetapi tidak akan pernah ada jalan keluar di sana. Adapun pintu kematian, pada jam paling gelap seseorang akan ada secerca harapan, kita pasti akan dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang mustahil. Petik 2 Kamu yakin? Jizi Yue berkedip dengan matanya yang besar saat dia menatapnya, kamu lebih baik benar-benar yakin, jika tidak, kamu akan menyebabkan kematian kami berdua. Anda akan dihukum oleh karma jika itu terjadi. Petik 2 Ye Fan masih sedikit ragu-ragu di dalam hatinya, dia membuat penilaian sepenuhnya berdasarkan interpretasinya terhadap simbol Tai Chi. Namun, ini adalah sisi lain dari bintang-bintang dan bukan Tiongkok kuno, deduksi itu mungkin benar-benar salah. Jizi Yue mengerutkan hidungnya, adik, apakah Anda memiliki keyakinan pada apa yang Anda katakan? Dong, Ye Fan mengetuk dahinya yang seperti batu giyok, panggil aku kakak, jangan sopan. Petik 2 Mata Jizi Yue berkaca-kaca, menggertakkan giginya yang putih-pucat ketika dia mengerutu, jika kamu mengetuk kepalaku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan, aku adalah abadi di masa depan. Petik 2 Akhirnya, Ye Fan memilih pintu kematian saat dia mengambil langkah besar ke depan. Ledakan Tiba-tiba, suara laut yang melolong bisa terdengar ketika lampu hitam keluar dari pintu bersama ikan yin, lampu putih ditembakkan dari pintu dengan ikan yang berhenti tepat di depan mereka. Kontras antara hitam dan putih, perbedaan antara hidup dan mati, percampuran yin dan yang, semua ini memenuhi daerah itu, menyebabkan suara gemuruh, seperti lolongan kemarahan dari kumpulan besar air atau ledakan gemuruh petir surgawi. Karena pembentukan tai chi, hidup dan mati secara diametris ditentang, yin dan yang bertabrakan, tabrakan ini sangat menakutkan, itu bisa membuat semua makhluk hidup dan juga menyebabkan kehancuran. Tiba-tiba, Aurichal Siti bergetar ketika ia bergegas maju sekali lagi, berhenti di depan pintu yin dan yang. Meskipun sederhana dan tanpa hiasan, itu tampak berat seperti gunung raksasa karena langsung menyebabkan dua energi yin dan yang membubarkan. Apa sebenarnya benda itu? Mulut Jizi Yue terbuka lebar, dia sangat terkejut ketika matanya berkedip karena penasaran. Yevan tidak menjawab, karena semuanya menjadi tenang sekali lagi, Aurichal Siti terbang kembali ke tubuhnya saat dia mulai mengambil langkah besar ke depan. Dari pintu ikan yin datang aura haus darah seperti asura yang memalu bumi. Pada saat ini, Yevan dan wanita muda itu bisa melihat mayat-mayat menumpuk tinggi seperti gunung di hadapan mereka, tak terhitung jumlah kerangka berjumlah lebih dari satu juta, mereka seperti perahu di dalam lautan badai, yang akan tumbang kapan saja. Yevan tegas ketika ia terus mendorong pintu ikan yin yang mewakili pintu kematian. Di belakang, tidak ada lagi niat membunuh yang tebal, hanya hujan berdarah dan angin berbau busuk, hanya ada jalan sepi di depan mereka yang meluas ke yang tidak diketahui. Ketuk, ketuk, ketuk. Petik 2. Gemah langkah kaki bisa didengar, seperti jalan kuno yang tak seorang pun pernah lalui selama puluhan ribu tahun, diam membisu. Kemana jalan kuno ini mengarah? Mungkinkah akhirnya itu menjadi rahasia untuk menjadi abadi? Mata besar Jizi Yue adalah dalam bentuk bulan sabit. Satu jam penubir lalu sebelum Yevan akhirnya mencapai akhir, tepat di depan mereka, kekacauan primordial berkembang, energi yin dan yang berbaur, ini adalah istana luas yang juga terbuat dari perunggu, ada sejumlah sisa-sisa kerangka mempesona di tanah. Sebuah kata, abadi, besar diukir di dinding perunggu di depan, ada perasaan yang tak terlukiskan, itu sebenarnya ditulis dengan darah segar sebelum dicantumkan ke dalam perunggu, jejak darah tampak segar dan belum kering, merah menyilaukan. Lampu bisa terlihat berkilau darinya. Ini terlalu aneh. Seorang, abadi, harus suci dan murni, mengapa itu ditulis dengan darah? Darah ini juga jelas luar biasa, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu, daging dan darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu dan hanya sisa-sisa kerangka beberapa ahli tak tertandingi yang bisa dilihat. Namun, darah yang digunakan untuk menulis kata, abadi, sebenarnya masih segar, menyilaukan dan bersemangat seolah-olah masih mengalir, ini benar-benar tak terduga. Itu tidak mungkin darah imortal, kan? Bab 126, Gerbang Semua Misteri TL Asteris, dari Baris Pembuka, Kitab Suci Tentang Jalan. Apakah ini benar-benar darah dewa? Yevan dan Jizyue tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran seperti itu. Darah segar berkilau, tanda pada dinding perunggu membentuk kata, abadi, yang sangat besar, setinggi setidaknya 9 meter, lampu bersinar ke segala arah yang sangat menyilaukan, seolah-olah itu terbentuk dari batu delima. Apakah rahasia untuk menjadi abadi di tempat ini? Mata Jizyue cerah ketika dia memiringkan kepalanya untuk melirik. Surat-surat berdarah yang megah itu memberi Yevan perasaan aneh, dia diam-diam memanjakannya, memusatkan perhatiannya dengan harapan menemukan sesuatu. Kekacauan primordial melonjak dalam istana besar, energi yin dan yang terjalin, kata, abadi, yang mempesona memiliki aura misterius tentang itu yang sulit untuk dijelaskan. Tanpa sadar, keduanya memiliki perasaan pencerahan, seolah-olah mereka telah memahami beberapa konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Area di depan berangsur-angsur menjadi mistis, membuatnya tampak seperti alam mimpi, memberikan seseorang perasaan yang surrealiti. Langit dan bumi menjadi sunyi sebelum tiba-tiba berkembang, berevolusi kemudian binasa. Dao besar di dalam kekosongan, tenang namun tak terduga, mencapai nirwana. Berbagai adegan unik dan aneh mulai menunjukkan diri mereka sendiri, menyebabkan seseorang mabuk, bingung sebelum akhirnya memasuki keadaan tidak sadar. Kedua orang itu mengulurkan tangan ke depan ketika mereka berusaha meraih perasaan misterius itu. Bernama, Ibu dari Semua Hal. Langit dan bumi memiliki tempat tetapnya, Yin dan yang mengandung keras dan lunak, bergabung bersama untuk memelihara dan menciptakan semua makhluk hidup. Petik 2 Tanpa nama, awal dari langit dan bumi. Tanpa bentuk atau bentuk, berasal dari ketiadaan, mengalir tanpa akhir, seperti benang sutera, tanpa jejak, tidak pernah menyusut. Asal usul dunia berakar pada Dao. Petik 2 Tiba-tiba, sebuah suara terdengar bergema di seluruh istana besar, memikat seseorang untuk berjalan maju dan menjelajahi akar-akar bumi, menciptakan gerbang semua misteri. Ini adalah bujukan yang besar, seolah-olah kemungkinan untuk menjadi abadi ada tepat di depan mata mereka, bunyi-bunyian itu terus bergema di dalam istana besar, seperti bunyi lonceng-lonceng raksasa, yang menyebabkan seseorang tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Meskipun energi surgawi Jizi Yue disegel, dia telah mendapatkan kembali kebebasannya pada saat ini, ada ekspresi terpesona di wajahnya saat dia terus bergerak maju perlahan. Yevan juga dalam situasi yang sama, sepertinya ada lentera terang yang mengjulang tinggi di langit, melepaskan pesona yang tak ada habisnya saat itu membimbingnya ke depan. Suara surgawi tampaknya melanjutkan kebenaran, teknik yang tak terhitung jumlahnya melintas di depannya saat dao surgawi besar muncul di bawah kakinya. Sebuah bujukan yang tidak mungkin ditolak, tanpa sadar berjalan maju, kedua orang itu tampak sangat taat, seolah-olah mereka telah menerima panggilan dan perlahan-lahan dibimbing ke depan. Pada saat ini, di mata mereka, mata air muncul dari bumi, teratai emas turun dari langit, luan asteris dan burung finiks berkibar di sekitar, warna-warna keberuntungan di ribuan dao, membentuk puluhan ribu pelangi surgawi. Pelangi tujuh warna yang cemerlang ini menerangi berbagai jenis getaran yang menguntungkan, tanpa henti bergerak. Asteris burung mitis Tiba-tiba, ombak melonjak ke langit di dalam lautan kepahitan emas yevan, guntur dan kilat meraung saat tubuh fisiknya mulai memancarkan cahaya keemasan menyala. Pada saat ini, semua tanda keberuntungan mulai kabur, lingkungan sekitarnya juga menjadi buram karena dia merasa seolah-olah dia telah menyelam di dalam kolam yang dalam, seperti masuk ke kedalaman neraka, sangat dingin ketika keringat dingin mengalir. Lingkungan sekitar tidak mungkin untuk dilihat, jumlah kabut yang tak berujung menyelimutinya, niat membunuh yang padat memenuhi daerah itu, benar-benar menyelimutinya. Dia bisa merasakan keringat dingin yang menyelimuti tubuhnya, dia merasa dia hanya selangkah dari kematian, dao yang agung dan loncengnya semua adalah fata morgana, yang semuanya hanyalah ilusi, jauh dari kenyataan. Pada saat yang sama, tubuh ramping Jizyue mulai melepaskan cahaya berkabut, tubuhnya yang seperti batu giok yang murni mulai bersinar karena ia tampaknya telah tersambar petir, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dong! Auri Chalsite dalam musim semi kehidupan Yevan mulai bergetar dengan lembut, dia bisa merasakan indera surgawi menjadi jelas saat dia benar-benar pulih. Kabut berangsur-angsur memudar ketika dia menemukan bahwa dia telah kembali ke dinding perunggu, hanya beberapa langkah dari kata merah abadi, darah. Adapun Jizyue, tangan gioknya sudah terulur, hanya satu inci dari kata, imortal, yang berlumuran darah. Dia buru-buru menarik wanita muda berpakaian ungu sebelum dengan cepat mundur, menciptakan jarak yang cukup dari daerah itu. Visi kedua orang itu tidak lagi dikaburkan ketika mereka mulai melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas. Melihat ke depan lagi, karakter, imortal, setinggi sembilan meter itu sama menakutkannya dengan asuran raka, berlumuran darah, membuat seseorang merasa niat membunuh yang tak ada habisnya. Berbagai adegan unik dan bunyi lonceng dao yang tak ada habisnya benar-benar lenyap, bunyi dao yang dalam hilang dan hanya teror dan ketakutan yang tertinggal. Ini adalah dua orang menggigil, keringat dingin mengalir deras di punggung mereka, jika mereka mengambil beberapa langkah lagi, mereka mungkin sudah meninggal. Aku jelas mendengar bunyi lonceng dao yang hebat, bagaimana mungkin semuanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada adegan keabadian yang unik lagi, Jizi Yue sangat bingung. Yevan merasa terpana, di awalnya merasa seolah-olah sedang menjelajahi kebenaran tanpa akhir, sulit untuk percaya bahwa dia akhirnya dituntun ke jurang tak berujung, menuju jalan kematian. Ini membuatnya merasa menggigil. Pada saat yang paling krusial, jika bukan karena ombak dalam lautan kepahitannya melonjak ke langit, Aurichal Siti bergetar, dia kemungkinan besar akan jatuh dalam genangan darah, tidak lagi berada di dunia ini. Dia juga terkejut bahwa Jizi Yue sebenarnya memiliki tubuh yang unik, pada saat yang paling penting dia berhasil menghentikan dirinya, meskipun dia diselamatkan olehnya menariknya kembali, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa jauh dari biasanya dia. Melihat beberapa kerangka yang tersisa di dalam istana besar, Yevan merasa menggigil di seluruh tubuhnya. Mereka datang ke sini untuk mencari rahasia keabadian, tetapi telah berubah menjadi debu, berbaring di sini selamanya. Ini adalah realitas berdarah dari situasi ini. Visi imajiner dan ilusi hilang, kabut telah menghilang dan semua yang tertinggal hanyalah niat membunuh yang menyebabkan keduanya merasa kedinginan. Apa artinya ini? Mungkinkah akhir dari kultivasi adalah jurang tak berujung? Itu neraka dan kita tidak mungkin menjadi abadi. Sepanjang sejarah kuno Batlands Timur, beberapa ahli tak tertandingi telah mencari jejak abadi, mungkinkah itu hanya jalan buntu? Setelah berjalan sampai akhir, seseorang hanya akan dihadapkan pada jurang yang tak berujung. Jika ini benar-benar hasilnya, orang hanya bisa merasakan kedinginan. Ini menghapuskan harapan para pembudidaya, menghancurkan alasan untuk berkultivasi. Akhir dari jalan Dao, apakah ada yang abadi? Jiziwe bingung, dalam sejarah kuno Batlands Timur, ada beberapa dikabarkan telah mencapai keabadian, namun, apakah mereka benar-benar berhasil mengambil langkah terakhir? Mungkinkah tidak ada makhluk abadi di dunia ini? Mungkinkah ini hanya jalan rusak yang tiba-tiba berakhir tanpa selesai. Pada saat ini, dia mengingat kata-kata dari pembudidaya tanpa nama itu. Beraninya aku bertanya pada surga, apakah benar ada makhluk abadi? Sebuah resonansi muncul di hati Jiziwe, yang dipenuhi dengan kesedihan. Yevan juga merenungkan pertanyaan ini, dia telah melihat sembilan naga menarik peti mati, bahkan seseorang sekuat yang jatuh, sembilan naga juga kehilangan nyawa mereka. Dia telah pergi ke kuil Lei Yin Agung, bahwa kuil legenda telah runtuh, yang disebut Buddha itu tidak terlihat, apakah Buddha hanyalah semacam dunia? Apakah Buddha bukan makhluk abadi sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi benaknya, apakah makhluk abadi ada di dunia ini tidak terbukti? Tidak peduli apa, seseorang dapat melintasi bintang-bintang, mampu melakukannya dan membuka jalan ke sisi lain bintang-bintang. Petik 2. Apa itu abadi? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Apakah mereka ada atau tidak? Sama sekali tidak ada bukti untuk itu, hanya ada desas-desus yang tak ada habisnya di sekitar subjek. Di rekam dalam teks kuno Batlands Timur, ada beberapa yang tercatat telah mencapai keabadian, namun, tampaknya ada perbedaan, ini. Ji Ziyue Linglung Untuk apa kamu merenungkan begitu banyak? Ketika kamu mencapai wilayah itu, kamu dapat perlahan-lahan merenungkan lebih lanjut. Ye Fan mengetuk dahinya menyebabkan dia keluar dari kebodohannya. Kamu benar-benar memukul dahi Ji Ziyue ini lagi. Air mata menggenang di matanya saat dia melanjutkan, kamu menghina seseorang yang akan menjadi abadi di masa depan. Kau sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang abadi di dunia. Petik 2. Jika aku menjadi seorang yang abadi, bukankah akan ada yang abadi? Gigi putih Ji Ziyue yang brilian menyatu, jika kau mengetukku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi di masa depan. Ye Fan tertawa ketika dia mencubit hidungnya yang tajam, narsisme seperti itu. Petik 2. Ini adalah kepercayaan diri. Ji Ziyue bergerak mundur saat dia menggertakkan giginya, sebaiknya kau tidak membangkitkan amarah seorang abadi-abadi. Petik 2. Meskipun niat membunuh masih ada, dua orang telah mundur cukup jauh untuk tidak terpengaruh olehnya. Meski begitu, kata-kata merah darah masih menakutkan. Lebih dalam daripada mendalam, kitebal yang memunculkan orang bijak. Petik 2. Fluktuasi tak berbentuk dan tidak jelas dapat dirasakan dari kata yang berlumuran darah, membuju seseorang untuk bergerak maju untuk menemukan kebenaran. Itu bukan suara juga bukan transmisi akal surgawi, itu adalah semacam aura misterius yang beredar, membuat orang ingin menemukan kebenaran di dalam dao yang agung. Ye Fan dan Ji Ziyue bertukar pandang, itu benar-benar menakutkan. Itu mirip dengan suara atau transmisi akal surgawi, ada jalan tak terduga tentang kultivasi yang terkandung di dalamnya, namun mereka tidak berani bergerak maju. Itu adalah jurang tak berujung di depan mereka, meskipun pemandangan di sepanjang jalan itu indah, setiap langkah ke depan bisa menjadi langkah yang tidak bisa mereka pulihkan lagi. Membersihkan semua emosi dan keinginan, amati yang mendalam yang melampaui yang mendalam, di dao ada keabadian, pintu gerbang semua misteri sekarang akan dibuka. Petik 2. Fluktuasi yang lebih dalam dan tidak jelas ditransmisikan, karakter, abadi, sebenarnya mulai bergetar sebelum terbelah menjadi dua, membuka pintu misterius dengan empat kata kuno, gerbang semua misteri. Bab 127, Tanah Yang Dalam Itu bukan jalan buntu, ada harapan untuk menjadi abadi, melanjutkan dari jembatan yang rusak, harus ada rahasia keabadian di dalam sana. Namun, dia tidak bergerak maju tetapi melihat ke arah Yevan, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi abadi, maju. Apakah itu sebuah jurang tak berujung di hadapan mereka atau sebuah peluang? Yevan bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dia tidak melanjutkan ke depan tetapi bergerak lebih jauh ke belakang, kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan, kesempatan ini akan saya berikan kepada Anda. Petik 2. Ji Ziyue juga tidak berani maju ke depan saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang, hatinya dipenuhi dengan keraguan, jalan di depan mungkin bisa menjadi jurang tak berujung. Namun, jika seseorang tidak bergerak maju, bagaimana mereka akan melarikan diri? Tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, hati Yevan terhuyung-huyung saat dia merasakan aura yang unik, seperti bau amis dari air danau. Karakter, immortal, yang berdarah telah terbelah menjadi dua, membentuk pintu kebenaran yang tak terbatas. Tidak jauh, kekacauan primordial bergolak, Yin dan yang menjalin tetapi jelas tidak stabil, terus tenggelam saat turun. Itu, Ji Ziyue mengikuti tatapan Yevan saat dia dengan cepat melihat suatu kelainan, itu sepertinya jalan. Yevan berjalan dengan mantap berjalan ke depan dengan Ji Ziyue mengikuti dari belakang, berbagai lonceng mulai berbunyi dan keduanya mulai merasa linglung. Aurical City dalam lautan kepahitan Yevan tampaknya mampu menahan ini karena bergetar lembut, membersihkan kesadaran mereka yang memungkinkan mereka untuk terus maju. Di samping karakter, abadi, di bawah kekacauan primordial yang bergolak, tampaknya ada celah, tembok perunggu telah ditembus dengan paksa, jalan yang telah ditempa oleh manusia dapat dilihat di dalam, menuju ke arah yang tidak diketahui. Surga, seberapa kuat seseorang harus dengan paksa menembus dinding perunggu, menciptakan jalan seperti itu. Ji Ziyue tertegun. Istana perunggu legenda itu kokoh tanpa ada bandingannya, seperti penjara yang terbentuk di dalam langit dan bumi, tidak mungkin dihancurkan. Banyak ahli dari Batlands Timur telah terperangkap di sini tetapi tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup, mereka semua terbatas pada kematian mereka. Ada desas-desus bahwa penjelajahan yang paling berhasil telah menghasilkan mayat, tidak diketahui apakah ini benar atau tidak, namun, legenda ini sepertinya akan hancur. Bau amis air danau terus menyerang hidung mereka, Ye Fan dan Ji Ziyue terus dengan cepat maju, mereka mengikuti lorong begelombang selama satu jam penuh sebelum tiba-tiba muncul di puncak istana abadi perunggu. Seseorang surga benar-benar berhasil menembus istana abadi perunggu, berhasil melarikan diri. Pakar macam apa yang melakukan hal itu? Mata Ji Ziyue yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Fan juga terkejut, alasan mengapa mereka bisa pergi sepenuhnya karena Auri Chalcite, sebenarnya ada seseorang yang begitu menakutkan sehingga dia bisa menggunakan satu pukulan untuk menembus istana perunggu, melarikan diri dari dalam. Orang ini tidak memilih untuk memasuki pintu gerbang semua misteri, sepertinya dia memiliki ide yang sama dengan kita, menghadapi kolam yang dalam untuk melarikan diri. Mata besar Ji Ziyue berkilau dengan rasa ingin tahu, ini terlalu tak terbayangkan, dia bisa menembus istana perunggu abadi legenda, jika ini menyebar, itu pasti akan mengguncang seluruh Batlands Timur. Berdasarkan begelombang jejak, orang bisa menebak bahwa bertahun-tahun sudah berlalu sejak. Ada seseorang yang berhasil melarikan diri dari sini, ribuan hingga puluhan ribu tahun yang lalu tetapi tidak memamerkannya, mengapa ia memilih untuk merahasiakannya. Jika orang ini masih hidup, bidang apa yang telah ia capai? Dengan hati-hati memikirkannya, Ye Fan dan Ji Ziyue merasakan hati mereka bergetar, ketika berbagai pikiran memenuhi pikiran mereka. Ye Fan merilis tirai cahaya yang menyelimuti Ji Ziyue di dalam, berdiri di istana besar ini yang sebanding dengan kota, dengan air di danos samar-samar begelombang di latar belakang. Namun, itu tidak menariknya ke arah istana perunggu kali ini, Aurichal Siti di dalam lautan kepahitannya sunyi dan tak bergerak, tetapi mengandung kecakapan yang aneh, menyebabkan fluktuasi yang menakutkan tidak lagi mempengaruhi mereka. Kedua orang itu secara tak terduga berhasil melarikan diri dari istana perunggu, ini memberi mereka perasaan tidak percaya diri. Belum lama ini, Gateway dari semua misteri telah memamerkan adegan unik yang tak terhitung jumlahnya, meskipun membawa serta bujukan bersama dengan niat membunuh yang menakutkan, fluktuasi unik adalah bentuk jalur sejati bagi para pembudidaya. Kedua orang diam-diam mengingat adegan ketika mereka membekas dalam benak mereka, ini adalah satu-satunya hasil panen mereka. Berdasarkan intuisinya, Ye Fan dapat mengatakan bahwa itu tidak boleh lebih rendah dari kitab Suci Dao, sangat disayangkan bahwa dia hanya mengingat sebagian dari itu, bahkan Jizyue merasa bahwa itu bisa dibandingkan dengan tulisan Suci Kuno yang disimpan dalam Jikeluarga. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik gerbang semua misteri dan mereka juga tidak ingin mengetahuinya, keluar hidup-hidup sudah menjadi hadiah surga. Ye Fan dengan hati-hati memeriksa sekeliling, air danau di atas mereka ditutupi oleh kabut berawan yang agak tipis. Daerah istana perunggu ini telah ditusuk sehingga awan di atasnya sangat tipis. Mungkin kita bisa melarikan diri dari sini. Dia mengangkat Jizyue saat dia menerobos air di atas mereka, dia baru saja naik ke langit ketika dia merasa bahwa tekanan yang tak tertahankan menekan sekali lagi, bayangan besar di atas tampaknya adalah makhluk hidup yang berenang. Kali ini, dia tidak mundur tetapi dengan paksa menanggung tekanan, menekan ke depan saat lampu emas bersinar dari tubuhnya, menembus air ke kejauhan. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan saat Ye Fan berangsur-angsur merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur setiap saat, dia memaksakan kualinya saat dia terus membuat jalan ke depan. Meskipun wilayah ini adalah yang tertipis, Ye Fan masih merasa itu tidak tertahankan. Pada saat ini, Jiziue tiba-tiba berseru, ini adalah kiganda dari bumi yang dalam asteris. Di atas mereka, bayangan yang berat seperti gunung dan ekspansif seperti awan, segera menjadi warna hitam dan kuning, berkabut dan hanya gumpalan itu tampaknya bisa menghancurkan seluruh punggung gunung. Itu besar dan hanya menyesakan. T.L. Asteris, ini adalah kata yang sulit, ini adalah kata deskriptif yang sesuai dengan surga dan bumi, dunia, juga berarti hitam dan kuning. Ye Fan tidak melakukan kontak dengan itu tetapi dengan cepat menjadi tidak tahan dengan itu, tekanan itu membuatnya terengah-engah. Bintang-bintang dalam kekacauan, yin dan yang berada dalam konflik, dan bumi yang mendalam meluap. Orang biasa akan merasa bahwa bumi yang dalam adalah kekacauan primordial dalam bentuk gas. Namun, seorang kultifator sejati secara alami tidak akan berpikir seperti ini, hitam, mewakili semangat surga, kuning, mewakili inti sari bumi, bersama-sama mereka membentuk esensi dunia. Surga itu benar-benar ki ganda dari bumi yang dalam dan sebenarnya ada begitu banyak. Ji Ziyue berseru kaget, matanya tampak bersinar terang seperti bintang, ini adalah barang suci terbaik untuk menempa artefak. Dia saat ini sedang diselimuti oleh cahaya yang dilepaskan dari Ye Fan, dia tidak merasakan banyak tekanan tetapi Ye Fan sudah berkeringat dan sepertinya dia bisa goyah setiap saat, apa yang kamu teriak tentang. Apa yang saya katakan adalah bahwa esensi ki ini adalah yang paling sulit diperoleh di dunia, itu adalah barang suci untuk menempa artefak, berapa banyak pembudidaya yang kuat telah dengan pahit mencari seluruh hidup mereka tanpa menemukan jejak tunggal. Sebenarnya ada begitu banyak di sini. Ji Ziyue sangat gelisah, wajahnya merah ketika ia terus mengguncang bahu Ye Fan, cepat, ambil, jika kita menggunakannya untuk menempa artefak, kita pasti akan dapat menyatu dao dan kebenaran untuk membentuk senjata puncak dao. Petik 2. Kamu benar-benar ahli kursi berlengan. Ye Fan bergoyang, sulit untuk maju bahkan satu langkah. Tanpa nama, awal dunia, juga dikenal sebagai dao. Dinamai, ibu dari semua makhluk hidup, juga dikenal sebagai dunia. Bumi yang mendalam adalah esensi dunia, ki yang dikumpulkan dari ibu dari semua makhluk hidup, benda suci untuk menempa apapun dengan bentuk atau bentuk, sangat sulit diperoleh. Ji Ziyue bersemangat, wajahnya memerah dan dia tampak sangat manis ketika dia melanjutkan, biasanya, para pakar yang tiada taraf akan mencari tanpa henti tanpa hasil, sebenarnya ada banyak hal di sini, kita harus membawanya pulang. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Ye Fan memang tergerak, jika kualinya ditempa menggunakan tanah yang dalam. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, namun, kekuatannya tidak cukup dan tidak punya cara untuk mendapatkannya, itu terlalu sulit untuk maju satu langkah. Ji Ziyue terus mengguncang Ye Fan, cepat, lepaskan batasan saya, saya punya cara untuk mendapatkannya. Petik 2. Ye Fan secara alami tidak akan melepaskan batasan hanya karena itu, itu hanya akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Kekuatan wanita berpakaian umu ini sulit untuk sepenuhnya dipahami dan dia tidak ingin dikendalikan olehnya. Santai saja, aku tidak akan bertindak melawanmu. Ji Ziyue menarik lengannya saat dia mengertakan gigi putihnya, ini adalah kesempatan yang dikirim surga, jika kita tidak meraihnya, kita akan dihukum oleh surga. Sejak awal dunia, ia dipenuhi dengan esensi, juga dikenal sebagai bumi yang mendalam, jumlah yang sekarang cukup menyedihkan, hampir semuanya telah habis, para ahli yang tiada banding suka menggunakannya untuk menempa artefak yang berharga. Ye Fan juga tahu sedikit, tetapi pemahamannya jauh berbeda dari wanita berpakaian biru. Melihat ekspresinya saat ini, dia merasa sulit untuk tetap tenang saat dia merenungkan bagaimana mendapatkan beberapa bumi yang mendalam. Namun, menurut legenda, gumpalan kibumi yang dalam cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkannya, jika dia memaksa jalannya naik, dia kemungkinan akan hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Kabum! Di atas, dibandingkan dengan daerah lain, kibumi yang mendalam sangat tipis. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar ketika cahaya menusuk mengalir dari atas. Hitam melambangkan roh langit, kuning melambangkan inti sari bumi, ketika menyatu bersama, mereka tidak akan memamerkan kecemerlangan apapun. Namun pada saat ini, ada kibumi mendalam yang sangat menyilaukan. Surga! Itu adalah akar dari bumi yang mendalam, di mana semua esensi berada. Ji Ziyue sangat gelisah, wajahnya merah padam saat dia terengah-engah sambil meraih Ye Fan, cepat lepaskan aku dari ikatanku. Itu adalah sumber kiesensi legenda, itu adalah bumi yang sangat murni, puluhan ribu tahun mungkin berlalu sebelum seseorang menemukannya, jika kita tidak mendapatkannya, itu akan dihukum oleh surga. Petik 2 Pada saat ini, lautan kepahitan Ye Fan bergetar ketika Aurichal Siti itu terbang keluar, memasuki bumi yang dalam saat menghisap esensi sebelum turun sekali lagi. Ji Ziyue tertegun dan bersemangat ketika dia berteriak, berikan beberapa padaku. Dia keliru bahwa Ye Fan telah bertindak, mendapatkannya. Pada kenyataannya, Aurichal Siti tidak berada dalam kendalinya, Ye Fan dengan cepat mengirim kuali untuk menemui Aurichal Siti, berusaha untuk mengekstraksi esensi dari bumi yang dalam. Retak Suara retakan bisa terdengar ketika kuali kecil itu tidak mampu menahan tekanan, segera hancur saat bercampur dengan esensi dari tanah yang dalam. Aurichal Siti hanya menyedot sebagian dari esensi bumi yang mendalam, dapat dikatakan bahwa itu hanyalah sebuah segelintir. Sisa esensi tetap di luar. Kuali yang terfragmentasi ada di bagian atas Aurichal Siti. Ye Fan tidak tahu apakah akan bahagia atau khawatir. Aurichal Siti itu terlalu misterius. Ia berhasil dengan mudah memperoleh beberapa esensi dari tanah yang dalam tapi kuali yang telah ia pahit untuk menempa telah benar-benar hancur, meninggalkan rasa pahit yang pahit di dalam tubuhnya. Mulut Ini adalah hal yang baik, kuali yang hancur telah bercampur dengan bumi yang dalam. Anda sekarang dapat memalsukannya lagi dengan memperoleh artefak yang diinginkan banyak orang. Pada saat itu jangan lupa untuk membagi untayan esensi bumi yang mendalam kepada saya, Anda pasti tidak akan dapat menggunakan semuanya. Jizyue melambaikan tinjunya, matanya berkedip saat dia mengingatkan dengan keras, sepertinya hampir menggigit telinga Yevan. Auri Chalcite terbang, jantung Yevan dipenuhi dengan kegelisahan, seutas tanah yang mendalam dapat menghancurkan seluruh pegunungan, esensi bumi yang mendalam ini jelas jauh lebih berat, jika itu memasuki lautan kepahitannya, dia khawatir dia akan langsung hancur berkeping-keping. Namun, sama sekali tidak ada cara untuk menghindar ketika Auri Chalcite berkelebat, memasuki musim semi hidupnya dalam sekejap mata ketika semuanya menjadi tenang, tidak ada hal buruk yang terjadi yang membuatnya akhirnya bisa tenang. Pada saat ini, area di atas mereka bergemuruh, esensi bumi yang dalam telah diambil saat awan berpisah, area di atas benar-benar menjadi jelas menunjukkan celah. Ini adalah kesempatan langka ketika Yevan mengangkat wanita berpakaian ungu, bergegas maju seperti sambaran petir saat dia meninggalkan dasar danau. Begitu banyak ibumi yang mendalam namun kita tidak dapat membawanya bersama kita, aku benar-benar menyesal, Jizyue menangis dengan marah, terdengar seperti orang kikir. Hualala, gelombang bergejolak saat Yevan bergegas keluar dari air, akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah sebuah danau besar, riak-riak dapat dilihat di hamparan batu giok yang membentang sejauh mata memandang. Itu berkabut di permukaan danau, membuat ini semua tampak seperti sepotong besar batu permata alami. Ki abadi bertahan, lebih jauh menghiasi bentangan tak terbatas ini. Yevan telah terbang selama setengah jam sebelum mencapai pantai, yang muncul di hadapan mereka adalah pohon-pohon kuno yang tak berujung, subur dan bersemangat. Kami akhirnya melarikan diri, keduanya akhirnya lolos dari rahang kematian. Singkatnya, pohon-pohon kuno mencapai ke langit, tanaman hijau subur mengelilingi mereka saat pikiran Yevan benar-benar tenang. Mata Jiziyue yang besar berkibar lembut ketika sebuah lampu diedarkan, hidungnya mengerut ketika gigi putihnya yang mutiara muncul dengan lesung pipitnya yang mengemaskan, Hei, 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 kita telah menjalani hidup dan mati bersama, kita dapat dianggap sebagai teman terbaik, mengapa Anda membiarkan saya pergi? Kita harus berbagi kegembiraan dan kesengsaraan kita, dengan cepat memberikan saya sebagian dari esensi bumi yang mendalam. Petik 2 Dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, bergerak dan nakal saat dia tersenyum, mengulurkan tangan batu gioknya ke depan saat dia bergoyang di depan Yevan. Benar, kita memang harus berbagi suka dan duka. Yevan tersenyum tipis ketika dia menepuk area di sampingnya, menunjukkan padanya untuk duduk, tuliskan tulisan suci kuno keluarga Jimu untukku. Petik 2 Apa? Mata besar berair Jiziyue menatapnya, kau menjadi bandit. Itu benar, aku berencana untuk mencuri hari ini. Yevan memiliki senyum cerah ketika dia melanjutkan, juga, aku berencana untuk mencuri segalanya, serahkan harta karunmu dan juga tulisan suci kuno. Bab 128 Tulisan Suci Tanpa Bentuk Kuno Mulut Jiziyue terpelintir saat dia menatap Yevan sambil melanjutkan dengan gusar, ingin harta. Tidak mungkin, ingin tulisan suci kuno, itu tidak mungkin. Hanya ada kehidupan abadi di sini, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Kamu benar-benar gangster. Yevan merasa geli, menggunakan kata-kata Anda, jika Anda tidak jujur, saya punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Petik 2 Jiziyue menggunakan gigi putih mutiara untuk menggigit bibir merahnya dengan lembut, kepalanya terpelintir ke samping saat dia melihat awan di cakrawala, sepertinya ingin mengatakan sesuatu sebelum akhirnya menelan kata-katanya. Yevan tidak segera bertindak untuk menginterogasinya, dia punya waktu dan lebih penting untuk marah dan memperbaiki esensi bumi yang mendalam, kualinya sudah hancur, saat ini bersama-sama dengan Auricalcite membuatnya sangat khawatir. Di dalam roda dan pegas, Auricalcite tidak bergerak ketika esensi bumi yang dalam berputar-putar di sekitarnya, kuali yang hancur itu surut dan mengalir, bercampur bersama-sama dengan tanah yang dalam sehingga tidak mungkin membedakan satu sama lain. Jiziyue sangat masuk akal, dengan kuali hancur, itu sebenarnya adalah kesempatan dan bukan bencana bagi Yevan. Karena itu hancur, aku akan reforge itu. Konsentrasi Yevan adalah pada musim semi-surgawi, energi surgawi dalam roda dan lautnya dengan hati-hati meremas kuali yang hancur. Apa yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah untuk segera menempa, melainkan, dia harus menghancurkan kuali, sehingga memungkinkannya untuk sepenuhnya berintegrasi dengan esensi bumi yang mendalam. Menghancurkan kuali di dalam lautan kepahitannya mirip dengan menghancurkan tubuhnya sendiri, energi surgawinya berputar ketika fokusnya tenggelam di dalam, memberinya kesan menghancurkan tubuhnya sendiri. Esensi bumi yang mendalam bersinar seperti cahaya bulan, sangat menarik ketika terus bergabung dengan kuali yang hancur, di bawah kendali Yevan, keduanya secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan, secara bertahap berubah menjadi seberkas cahaya. Itu terus berputar di sekitar aurical site, berkabut, mistis dan mendalam. Akhirnya, di dalam cahaya, ketajaman surut karena menjadi sederhana dan tanpa hiasan, untayan bumi Ki Ganda yang dalam beredar secara alami, memberi seseorang perasaan tak terbayangkan. Sejak awal dunia, sejumlah kecil esensi surga dan intisari bumi dihasilkan, ini adalah asal Ki dari semua makhluk hidup, mereka mengandung energi misterius yang tak terduga yang merupakan harta tak ternilai untuk menempa artefak. Yevan dengan hati-hati mengendalikan, dia tidak terburu-buru untuk memalsukan kuali, untuk sepenuhnya mengasimilasi keduanya, dia terus-menerus marah dan menyempurnakan Ki, mengarahkannya ke arah segel aurical site pada saat yang sama. Menggunakan esensi dari bumi yang dalam untuk mencakup aurical site, terus-menerus menempa dan mengukir, ingin menggabungkan keduanya, mengukir prasasti dao yang terbentuk secara alami di atasnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang, ia perlu waktu untuk secara perlahan mengasah batu asahan, awalnya semuanya berjalan lancar tanpa masalah, ini adalah awal yang baik. Dengan cara ini, Yevan tinggal sementara di tepi danau, menambahkan sejumlah segel kejilid Jizyue untuk mencegahnya menerobos pengekangannya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata setengah bulan sudah berlalu. Kabut memenuhi danau sebagai pantulan berkilauan ombak di sinar matahari bisa dilihat, pepohonan hijau subur di tepi pantai ditambah dengan bunga dan tanaman yang harum. Di bawah pohon kuno yang luas, Jizyue tidak bergerak, tertahan di sana. Yevan mengabaikan teriakan nyaringnya saat dia fokus, menggunakan pena di tangannya untuk menggambar ke wajahnya yang seperti batu diok. Tangannya bergerak cepat, menggambar katak sambil mengangguk, tampaknya sangat puas. Menempatkan pena di samping, dia mengangkat cermin dan meletakkannya di depan Jizyue. Aoh! Jizyue berteriak seolah-olah dia telah bertemu dengan insiden yang menakutkan, menusuk ke ekstrim. Dia marah saat menggertakkan giginya, menatap Yevan dengan penuh kebencian. Setengah bulan telah berlalu tetapi Anda hanya menulis bagian pertama dari tulisan suci kuno untuk saya, itu terlalu sedikit. Saya memerlukan teks lengkap. Setelah mengatakan ini, Yevan tiba-tiba mengalihkan topik dengan hati-hati dan sistematis. Saya memiliki esensi bumi yang mendalam, orang akan sulit sekali menemukannya bahkan setelah puluhan ribu tahun. Jika Anda bersedia sepenuhnya mengirimkan tulisan suci kuno, saya akan memberi Anda kiasal dari semua makhluk hidup. Ini akan saling menguntungkan, tidak ada yang akan rugi. Jizyue tergerak saat matanya yang besar berkedip, saya perlu waktu untuk mempertimbangkan. Petik 2. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu mencoba untuk menunda waktu. Yevan duduk di sana ketika dia menyiapkan pena dan kertas, melepaskan segel di tangan kanan Jizyue, berhenti ragu-ragu, asalki dari semua makhluk hidup ada di depan Anda, bukankah Anda ingin mendapatkannya? Jizyue melanjutkan dengan marah, kamu terlalu banyak, aku sudah memberi kamu harta yang tak terhitung jumlahnya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus puas. Paling buruk aku akan mati bersamamu. Jika aku mati, tanda di tubuhku akan segera memperingatkan keluarga Ji, semua yang telah terjadi sejauh ini akan terungkap. Yevan terdiam, menempatkan jepit rambut Phoenix, dua gelang dan sepasang anting di depannya, bagaimana saya bisa menggunakan barang-barang ini? Jika Anda memberikan saya tulisan suci kuno, saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Petik dua. Ekspresi Jizyue segera berubah saat dia berkata dengan terisak, bukannya aku tidak ingin menulis tulisan suci kuno, para tetua keluarga ku telah membatasi di lautan kepahitanku, jika aku berani membocorkan informasi, aku akan segera mati. Petik dua. Yevan dengan ringan tertawa, jangan berpura-pura menyedihkan, saya tidak percaya kata-kata Anda sedikitpun. Petik dua. Mata Jizyue yang indah menjadi berair ketika dia menangis tanpa daya, aku tidak pernah bermusuhan denganmu, aku bahkan membiarkan orang-orang dari ras iblis pergi, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu, tetapi kamu benar-benar memperlakukanku dengan cara ini. Petik dua. Ini membuat Yevan merasa malu, setelah menangkap pengacau ini, dia merasa sangat sulit untuk berurusan dengannya. Dia tidak bisa membunuhnya tetapi meninggalkannya juga meninggalkan ancaman, terus-menerus mendesak untuk kitab suci kuno tetapi gagal untuk memperoleh teknik mistis. Aku harus mendapatkan tulisan suci kuno apapun yang terjadi, berhenti bertindak. Ekspresi Jizyue berubah sekali lagi, air di matanya tampak mengering saat dia memperlihatkan giginya yang putih-pucat, aku akan memperebutkannya denganmu. Baiklah, ayo lakukan ini. Yevan mulai melepas sepatu dan kaus kakinya. Jizyue berteriak nyaring, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Apakah Anda akan menulis tulisan suci kuno atau tidak? Aku. Petik dua. Yevan telah melepas sepatu dan kaus kakinya, memperlihatkan kaki mungilnya yang murni, seperti batu biok putih murni, berkilau dan tembus cahaya, bintik-bintik lampu yang berkedip-kedip dapat terlihat pada kakinya yang mengkilap, halus dan indah. Kamu. Wajah Jizyue memerah, dia benar-benar takut saat menimpali, berhenti sekarang. Yevan tenang saat dia perlahan-lahan memoleskan lapisan madu ke kakinya, akhirnya menangkap beberapa semut yang ditempatkannya di atasnya. Di dalam hutan kuno, jeritan nyaring Jizyue yang memekatkan telinga dan berteriak terdengar, anak kecil Yevan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, ah. Petik dua. Satu jam kemudian, Yevan memegang beberapa lembar kertas ketika dia berjalan ke pantai danau, ekspresinya terfokus ketika dia dengan sungguh-sungguh membaca apa yang tertulis di atasnya. Dao yang hebat mengukur semua, semua makhluk hidup akan habis dan akan kembali ke bumi. Yevan meneliti sambil juga memahami, tulisan suci kuno keluarga Ji memang unik, pasti tidak kalah dengan kitab suci Dao. Kata-kata di beberapa bagian pertama telah menyoroti poin-poin penting yang digunakan dalam tulisan suci kuno ini, Dao yang agung tidak berbentuk tetapi penggunaannya tidak terbatas, ini adalah kitab suci tanpa bentuk dari keluarga Ji. Dao agung yang tak berbentuk, mengikis ujung tajam semua makhluk hidup, menyelesaikan perselisihan di antara semua makhluk hidup, menyelaraskan kecemerlangan semua makhluk hidup, dimasukkan ke dalam semua makhluk hidup di bumi, namun, itu sendiri tidak selamanya berbentuk, selamanya ada. Sangat disayangkan bahwa Ji Ziyue sangat keras kepala, hanya menulis beberapa halaman saja. Jika dia ingin memperoleh seluruh tulisan suci kuno, dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Beberapa halaman tulisan suci ini agak tidak jelas, menjelaskan jumlah yang menyedihkan sehubungan dengan Istana Dao, hanya ada beberapa halaman baginya untuk diteliti dengan cermat. Dewa panen abadi, itu menunjuk lembah misterius, pintu lembah misterius adalah akar dari dano surga, meskipun itu hanya setengah halaman pendek, itu mampu mencerahkan Ye Fan tentang cara mengolah Istana Dao. Seseorang benar-benar memiliki menumbuhkan lima dewa. Seseorang dapat memelihara semangat untuk menjadi abadi, Istana Dao memiliki dewa, jika seseorang dapat menggunakannya sebagai milik mereka, mereka dapat memperpanjang umur mereka. Memelihara lima roh, menggabungkan dewa dengan Ki, berbagai hal mistis akan terjadi. Istana Dao sangat misterius, bahkan lebih luar biasa daripada roda dan laut, membangunnya akan menciptakan berbagai adegan mistis, sangat disayangkan Ye Fan hanya bisa membaca setengah halaman dan tidak tahu bagaimana melanjutkan dari sana. Jika seseorang ingin menumbuhkan Istana Dao, mereka harus melampaui lautan kepahitan mereka, mencapai pantai lain sebelum bercocok tanam. Pada waktu berikutnya, Ye Fan mulai berkultivasi dengan pahit, dia tidak ingin membuang waktu. Selama proses ini, ia terus-menerus marah esensi dari bumi yang mendalam, memaksanya untuk mencakup aurical city, mencetak prasasti Dao ke dalamnya sambil membaurkannya. Selama periode waktu ini, hal terpenting yang Ye Fan harus lakukan adalah memperoleh esensi darah dalam hati suci kaisar iblis, dia harus menjadi lebih kuat dan hati ini yang tenggelam dalam musim semi hidupnya, jika dia tidak menggunakan itu akan sia-sia. Kali ini, dia menggunakan dual ki dari tanah yang dalam untuk memberikan tekanan pada jantung suci, menyebabkan cahaya berdarah menyelimuti langit, menggunakan metode ini untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah. Dengan aurical city menekannya, hati suci kaisar iblis tidak bisa menahan diri, seperti naga sungai yang berada di air dangkal, takut melakukan gerakan tiba-tiba. Selama setengah bulan penuh, Ye Fan terus memeras, memaksakan lebih banyak darah suci, membaptiskan tubuhnya saat itu menjadi cemerlang seperti batu giyok, menghilangkan semua kotoran di dalam tubuhnya saat ia mendekati transformasi lengkap. Jizyue menyaksikan semua ini dan merasa heran, dia bisa merasakan bahwa ada banyak misteri di sekitar tubuh Ye Fan dan itu tidak sesederhana seperti yang muncul di permukaan. Hari ke-19 memproses darah suci kaisar iblis, sebuah transformasi yang menakjubkan terjadi ketika hati merah darah itu seolah-olah tidak tahan lagi, benar-benar meledak. Laut pahit emas Ye Fan bergejolak, jika bukan karena aurical city, dia takut dia sudah hancur. Jantung kaisar iblis terus berdetak seolah-olah telah memulihkan vitalitasnya, itu tidak mau membiarkan darah suci dipaksa keluar darinya karena berusaha untuk mengejutkan Ye Fan sampai mati. Saat itu, bahkan para ahli yang telah melampaui Rana Other Shore tidak tahan, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Dual ki dari bumi yang dalam beredar di atas aurical city, menstabilkan roda dan laut, mencegah bahaya dari menimpa Ye Fan. Jantung yang berkilauan seperti batu rubi menyala, dengan paksa melepaskan diri dari lautan kepahitan Ye Fan, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah yang menyilaukan saat menghilang ke Cakrawala. Rasa sakit yang intens bisa dirasakan di dalam lautan kepahitannya, meskipun itu cepat sembuh, butuh waktu lama sebelum akhirnya pulih. Hasil ini hanya membuatnya tak bisa berkata-kata ketika dia bergumam, aku terlalu ganas dalam menekannya, hati suci kaisar iblis sebenarnya. Terbang menjauh. Hati suci yang kuat dari kaisar iblis tidak mau digunakan setiap hari, akhirnya. lari tanpa meninggalkan satu jejak pun. Surga, hati suci kaisar iblis sebenarnya ada di dalam tubuhmu. Jizi Yue terdiam, ekspresi keraguan terlihat di wajahnya. Ye Fan tidak mengejar melainkan duduk, menggunakan tetes darah suci terakhir yang ia peroleh untuk membaptiskan tubuhnya sekali lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti batu giok ketika lima organnya berkelebat, tulangnya menyilaukan dan kulitnya berkilau. Setelah dibaptis dengan darah suci, dia bisa merasakan serangan rasa sakit melanda tubuhnya. Akhirnya, sejak mengkonsumsi dua obat suci, tubuhnya mengalami penumpukan kulit ketiga dan pertukaran tulang. Ini adalah proses yang menyakitkan dan tak tertahankan yang berlangsung selama setengah hari sebelum semuanya kembali tenang. Ye Fan tampak seperti dewa saat dia berdiri, lampu warna-warni bersinar ke segala arah, seterang matahari, bulan atau bintang, berkilau seperti pelangi di langit. Lama sekali berlalu sebelum kemegahannya akhirnya surut, kembali ke penampilan aslinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar, setelah transformasi ketiganya yang lengkap, dia tampak seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, jumlah energi yang terkandung di dalam tubuhnya tampak tak ada habisnya. Lima jari-jarinya perlahan mengepal, kepalan kemasan tampaknya memiliki petir kemasan berputar-putar di sekitarnya, seolah-olah itu bisa menembus langit dan bumi. Apa yang paling tak terbayangkan adalah dual ki dari bumi yang dalam yang benar-benar melayang di atas kepalan emas, seolah-olah telah dilebur di atasnya. Jizyue terpana, mulut kecilnya dalam bentuk, oh, anak muda. Apa yang kamu lakukan? Angin sepoi-sepoi bertiup saat rambut hitam Yevan menari, mengepalkan tinjunya yang kemasan, dia merasa sangat kuat ketika kiganda dari tanah yang dalam menyebar. Bab 129, terhubung dengan pernikahan. Bagaimana bisa seperti ini? Mata Jizyue tampak bersinar ketika bibir merahnya terbuka, ekspresi keraguan di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dual ki dari bumi yang dalam muncul di atas kepalan tangannya. Pada saat ini, hanya dengan melihat tinju emas Yevan memberikan seseorang perasaan kekuatan yang besar, seolah-olah itu adalah benteng yang tidak mungkin diatasi, asal ki dari semua makhluk hidup dilebur di atasnya. Bumi yang dalam berasal dari dunia, dibuat dari asal ki, itu adalah benda suci untuk menempa artefak, bagaimana itu bisa muncul di atas kepalan tangan Anda, bagaimana Anda melakukannya. Mata Jizyue bersinar dengan rasa ingin tahu. Yevan mengendurkan tinjunya yang kemasan saat asal mula bumi ki segera menghilang, kembali ke lautan kepahitannya saat berputar di sekitar Aurichal Siti. Dia terkejut, takut bahwa dia benar-benar akan hancur, dia tidak bisa menahan kepadatan ki asal, satu untai saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Sebelumnya, di kedua tinjunya, ada helai muncul, ini membuatnya sangat cemas, beruntung Aurichal Siti mampu menekan asal ki, mencegah terjadinya kecelakaan. Aurichal Siti itu kepahitannya, asal ki bumi yang mendalam melayang di atasnya menyebabkan tubuhnya menjadi medium, bersirkulasi di dalam roda dan laut, sangat mungkin untuk mempengaruhi dan memanfaatkan esensi bumi yang mendalam. Ini membuatnya merasa sangat gelisah, jika bukan karena Aurichal Siti yang menekannya, ia memiliki kemungkinan dihancurkan setiap saat, ki asal dalam jumlah besar itu cukup untuk menghancurkannya beberapa kali lipat. Namun, dalam bahaya datang kesempatan, meskipun itu membuatnya merasa gelisah, jika dia menggunakannya dengan benar, itu bisa menjadi senjata yang tidak dapat diatasi. Esensi bumi yang dalam mengambang di atas tinjunya, seberapa menakutkan itu. Terlepas dari berapa banyak harta berharga atau kemampuan surgawi yang Anda miliki, satu pukulan akan menembus semuanya. Yevan sedang mempertimbangkan apakah dia benar-benar bisa menggunakan ki asal bumi yang mendalam untuk bergabung dengan tubuhnya. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, ini terlalu sulit dan dia tidak memiliki sarana untuk melakukannya saat ini. Bumi yang dalam sangat sulit untuk disempurnakan, para ahli tiada taraf menggunakannya untuk memalsukan artefak, tetapi tidak pernah ada orang yang menggunakannya untuk memalsukan tubuh mereka, ini terlalu berbahaya. Jalan harus diinjak, semuanya harus dilakukan langkah demi langkah. Dia tidak ingin sukses, dia punya waktu untuk perlahan-lahan merasakan jalannya. Tubuhmu sangat unik, Jizuyue sangat cerdik dan tampaknya telah menangkap sesuatu. Apa yang kamu perhatikan? Pada saat ini, Yevan tampaknya kembali ke dirinya yang sebenarnya, senyum cerah di wajahnya dengan ekspresi tidak bersalah, seperti seorang pemuda yang kira-kira berumur 14 tahun. Sebelumnya, tubuh fisikmu cerah dan gemerlapan, seperti lentera yang tanpa kotoran atau cacat, melebihi harta karun spiritual, seharusnya tidak demikian. Petik 2 Sebelumnya, Yevan telah mengalami transformasi lengkap ketiganya, tubuhnya bersinar dan dagingnya hampir tembus cahaya, semua ini telah disaksikan oleh Jizuyue dan perubahan ini sangat mengejutkannya. Setelah seorang kultifator mencapai alam Otharshor, mereka akan mengalami transformasi lengkap, darah mereka akan berubah seperti halnya tulang mereka, menyelesaikan transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Jizuyue, bahwa baptisan darah dan tulang jauh dari transformasi Yevan. Transformasi Anda terlalu luar biasa, tidak cocok dengan logika biasa. Bulu matanya berkedut saat dia dengan hati-hati mengukur Yevan, ekspresi tidak percaya dan kaget di wajahnya. Berdasarkan deskripsi Jizuyue, ketika seseorang mencapai rana Otharshor, tubuh mereka akan mengalami metamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dalam kasus Yevan, itu seperti berevolusi dari kepompong menjadi burung phoenix. Bahkan jika kamu menggunakan darah suci kaisar iblis untuk membaptis tubuhmu, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Transformasi semacam itu dapat dibandingkan dengan transformasi para ahli zaman dahulu. Petik 2. Jizuyue terkejut ketika dia terus berspekulasi, bergumam, jika seorang kultifator normal mengalami transformasi, tidak peduli betapa istimewanya itu juga tidak akan menjadi 10% dari apa yang Anda lalui. Mungkinkah, Anda benar-benar memiliki tubuh surgawi juga? Petik 2. Yevan tidak menjawab, dia tahu transformasi ini bahkan lebih mengejutkan daripada para pembudidaya di Ranaot Harshor, ini adalah sesuatu yang telah dia temukan sejak lama. Lagipula, dia telah menghonsumsi obat-obatan suci serta darah suci kaisar iblis. Begitu tubuh surgawi purba primordialnya mengalami transformasi, itu pasti tidak biasa. Jika kami membandingkan transformasi Anda dengan para pembudidaya lain, transformasi mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai transformasi. Setelah mengatakan ini, mata Jizuyue yang dipenuhi dengan roh memiliki sinar keingin tahuan di dalamnya, mungkinkah kamu juga seperti saudaraku. Kamu juga memiliki tubuh surgawi. Jangan membandingkan aku dengan dia, aku akan menghajarnya cepat atau lambat. Petik 2 Kamu, Jizuyue merasa kesal ketika dia mengernyitkan hidungnya, aku hanya takut bahwa ketika broter Hwiwe muncul, kamu akan lari demi hidupmu. Petik 2 Aku tidak ingin berurusan dengannya saat ini. Setelah saya berhasil dalam kultivasi, saya akan memukulinya biru dan hitam. Kata Yevan dengan acuh-ta'acuh. Kamu. Jizuyue marah ketika matanya melebar, dia tidak puas dengan bagaimana Yevan berbicara tentang saudaranya ketika dia mengerutu, bahkan jika kamu berkultivasi seratus tahun lagi, kamu tidak akan bisa mengalahkan kakakku. Petik 2 Dia hanya punya adegan unik itu. Bulan yang cerah di atas laut, saat itu aku akan memetik bulannya dan menanam bunga dan rumput di laut zamrutnya. Petik 2 Tubuh surgawi saudaraku telah mencapai tahap kesuksesan kecil, dia hampir tak terkalahkan di antara kaum muda di Batlands Timur. Dengan tingkat kultivasi Anda yang bahkan belum mencapai pintu kerajaan Dao Palace, Anda ingin menjadi musuh bersamanya, itu benar-benar. Petik 2 Yevan tidak benar-benar ingin memenangkan kakaknya, dia hanya menggodanya ketika dia mencubit hidungnya, tunggu saja, jika aku tidak memberikan bulan sombong itu pemukulan, aku benar-benar akan membiarkan tinjuku turun. Petik 2 Tunggu saja untuk dipukuli. Jizuyue marah, mulut kecilnya cemberut, memperlihatkan giginya yang putih seperti mutiara ketika dia menggigit jari pria itu. Anda pasti milik keluarga anjing, Anda benar-benar menggigit saya, Yevan tersenyum tipis, apa yang sangat mengesankan tentang tubuh surgawi, bukankah saudara perempuannya menjadi tahanan saya. Petik 2 Meskipun Yevan mengatakan ini, dia benar-benar merasakan sakit kepala yang besar. Nama keluarga Jidik kenal di seluruh Batlands Timur, itu adalah negara adikkuasa ekstrim, jika mereka benar-benar mengetahui bahwa Jizuyue adalah tawanannya, orang tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Bagaimana aku harus menghadapinya? Dia tidak bisa membunuhnya atau membiarkannya pergi, Jizuyue tahu terlalu banyak rahasianya, seperti Aurichal Sitte dan barang-barang unik lainnya, mereka tidak bisa diekspos. Mengapa hati kaisar iblis ada di dalam tubuhmu? Ada apa dengan Aurichal Sitte itu? Fisikmu sangat unik, ketika kamu menjalani transformasi, itu sebenarnya mirip dengan saudaraku, bisakah kamu benar-benar memiliki tubuh surgawi? Selama beberapa hari terakhir, Jizuyue terus-menerus bertanya tetapi Ye Fan tidak menjawabnya. Dalam periode kultivasi tertutup ini, dia hanya pergi sekali untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia luar. Apa yang membuatnya sangat bingung adalah bahwa setelah mengikuti sungai bawah tanah selama lebih dari sebulan, dia tidak meninggalkan negara Wei tetapi hanya melakukan perjalanan dari wilayah barat ke wilayah timur. Daerah ini memiliki negara adikkuasa dengan nama Taishuan, yang mengendalikan wilayah tanah yang sangat luas, semua gunung abadi di wilayah timur milik sekte ini. Pegunungan yang tak berujung dengan ratusan dan delapan puncak utama, masing-masing mewakili semacam warisan, masing-masing lebih unggul daripada sekte kecil seperti Ling Sui Mortal Sangtuari. Di dalam wilayah yang luas ini, selain keluarga Ji dan Tanah Suci dan Ogiok, tidak ada sekte yang secara stabil bisa mengendalikan sekte besar seperti itu. Batlands Timur sangat luas tanpa negara pengikut yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kembali pada hari ketika sekte Taishuan berkembang, kekuatannya bisa peringkat dalam 100 sekte teratas Batlands Timur, itu bisa dianggap sebagai tiran besar. Terutama di wilayah ini, dari puluhan negara bawahan, beberapa sekte di dalamnya bisa cocok dengannya. Kekuatan super yang luar biasa. Yevan tidak ingin menentang sekte seperti itu, selain itu, dia juga mendengar banyak hal tentang Ji Hauiwe. Tubuh surgawi telah muncul dari keluarga Ji, mengejutkan seluruh Batlands Timur, ini berarti bahwa keluarga Ji akan terus berkembang selama beberapa ribu tahun ke depan. Tidak sulit bagi seseorang dengan tubuh surgawi untuk hidup selama beberapa ribu tahun, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Ji Hauiwe telah bangkit dengan tiba-tiba, terus menyerang ras iblis dan telah mengambil alih beberapa gua tempat tinggal setan besar, menyapu semuanya di depannya. Dalam dua bulan terakhir, jika seseorang membuat perbandingan hanya berdasarkan ketenaran, tidak ada yang bisa membandingkan dengan dia, dia terlalu mempesona. menebak mengapa keluarga Ji membuat keributan besar. Ye Fan memiliki intuisi bahwa Ji Ziyue jelas tidak sederhana, jika tidak, dia tidak akan bisa hidup setelah menanggung adegan unik teratai emas suruyu. Keluarga Ji harus mementingkan dirinya. Namun, dalam periode waktu ini, tidak ada berita tentang kepergiannya seolah-olah seseorang sengaja merahasiakannya. Ye Fan merenung diam-diam, keluarga Ji pasti mengira bahwa dia telah ditangkap oleh ras iblis, sehingga mencari ke segala arah. Ini membuatnya merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Pada masa yang sangat ekstrim, taruhan terbaik Ye Fan adalah hidup dalam pengasingan, jika diketahui bahwa dialah yang menahan tawanan Ji Ziyue, yang pastinya akan membawa malapetaka baginya. Beberapa hari kemudian, Ye Fan mulai bekerja pada artefakuali yang sudah benar-benar hancur, itu sudah sepenuhnya bergabung dengan dual ki dari bumi yang dalam dan akhirnya bisa ditempa lagi. Ini adalah proses yang sangat sulit, asal-usul ki dari semua makhluk hidup jelas tidak biasa, bercampur dengan kuali, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menegangkannya. Ye Fan memilih untuk memalsukan kuali di atas aurical site, sungguh mengejutkan melihat garis kasar kuali yang terbentuk setelah hanya setengah bulan, ini benar-benar tak terbayangkan. Aurical site misterius dan mendalam, memurnikan bumi yang dalam di atasnya bukan tugas yang sulit. kuali tanah kecil yang dalam telah mendapatkan bentuk, sederhana, tanpa hiasan dan memiliki daya tarik dao alami untuk itu. Pandangan tunggal dan orang bisa tahu itu bukan barang umum. Namun, setelah meninggalkan aurical site, kuali kecil langsung dikembalikan ke dual ki dari tanah yang mendalam, menghilang secara instan meninggalkan Ye Fan tak berdaya. Harmoniskan langit dan bumi, dan tumbuh bersama selamanya. Esensi langit dan bumi yang meluap meresap ke dalam asal ki, menciptakan riak yang meresap. Itu asal bumi yang mendalam ki mengalami kesulitan besar mempertahankan bentuknya, ingin menempa kuali yang nyata terlalu sulit. Ini juga berarti bahwa jika seseorang berhasil menempa, dia akan dapat memalsukan artefak yang tak tertandingi. Setelah berhenti berkultivasi, Ye Fan segera memikirkan keluarga Ji dan merasakan sakit kepala besar. Dia bersandar pada pohon kuno, batang rumput di dalam mulutnya ketika dia melihat Ji Ziyue, Las, biarkan aku menemukan seorang suami untukmu. Petik 2. Pergilah ke neraka, Ji Ziyue marah ketika dia memelototinya. Mengapa kamu begitu gelisah? Kamu harus menikahi seseorang pada akhirnya, aku jamin mencari suami yang baik untukmu. Ye Fan mengunyah tangkai sambil bergumam, pada saat itu, kita kemudian dapat dianggap keluarga, aku tidak akan pergi mencari saudaramu untuk menemukan masalah. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ji Ziyue marah, dia tidak menatap matanya saat dia berbicara. Aku sudah berpikir keras, untuk menghindari aku membunuh saudaramu secara tidak sengaja di masa depan, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Ye Fan terus membual tanpa malu-malu, kalau dipikir-pikir, Ji Family Anda dapat dianggap sebagai keluarga kaya, memiliki hubungan dengan Anda tidak akan menjadi hal yang buruk. Petik 2. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti kamu sebelumnya. Pipi Ji Ziyue terangkat, sepertinya dia ingin menggigit Ye Fan. Ji Hauiwe memiliki tubuh surgawi, yang menakjubkan sejak dia lahir, dia jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi Ye Fan saat ini. Keluarga Ji adalah keberadaan yang sangat kuat di Batlands Timur, posisinya luar biasa tetapi berdasarkan kata-kata Ye Fan, dia menikahinya sepertinya keluarga Ji akan mendapatkan sebagai gantinya. Suamiku yang aku temukan untukmu benar-benar luar biasa, dia memperoleh warisan seorang ahli dalam ras iblis, namanya Pangbo dan dia jelas cocok untukmu. Jika ada pernikahan, kamu bisa melanjutkan. Kepala Ji Ziyue di pelintir ke samping saat dia dengan lembut mengutuk, aku berharap kamu memiliki pernikahan yang bahagia dengan setan, kamu bahkan akan mendapatkan bayi iblis kecil, tidak, maksudku manusia iblis. Petik 2 Mulutmu benar-benar sangat kejam. Ye Fan telah kehilangan senyumnya saat dia membuang tangkainya, karena kamu tidak mau menikahi iblis. Aku harus datang kekompromi, aku akan menelanmu sendiri. Petik 2 Mata Ji Ziyue tampak berkedip ketika dia berkata, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Petik 2 Rahasia apa? Ye Fan bersandar di pohon sambil terus bertanya dengan malas. Ini tidak bisa didengar oleh orang lain, datanglah. Ye Fan berjalan lebih dekat, jika itu menyangkut kitab suci kuno, saya lebih dari bersedia untuk mendengarkan. Petik 2 Rahasianya adalah, aku ingin menggigitmu. Ji Ziyue menjadi gila ketika dia menggigit telinga Ye Fan, dia terlalu marah. Jangan terlalu ganas. Ye Fan menarik rahang bawahnya ketika dia tertawa, sebenarnya, mengatur pernikahan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Aku ingin membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu, jika tidak, membuatmu tertawan di sisiku setiap hari akan membuatku gelisah. Petik 2 Kamu takut sekte atau kakakku akan mengetahuinya. Bibir merah Ji Ziyue lembab, giginya yang memutih tampak bersinar, dia benar-benar ingin menggigit Ye Fan lagi untuk menenangkan kemarahan dalam dirinya. Sakit kepala seperti itu. Biarkan aku memikirkan ini lebih lanjut. Ye Fan dengan lembut menggosok pelipisnya. Bab 130 Pemilik Budak Mata Ji Ziyue yang besar berkedip, tidak perlu untuk memecahkan kepalamu. Biarkan aku pergi dan tidak akan ada masalah. Petik 2 Benar-benar merepotkan. Dia tidak ingin membunuhnya juga tidak bisa membiarkannya pergi. Ye Fan terus menggosok pelipisnya. Ji Ziyue tidak puas. Hei, 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 siapa yang bermasalah? Masa depan yang begitu cemerlang dan indah, bagaimana mungkin aku bisa dikaitkan dengan kata masalah. Petik 2 Bagaimana menurutmu aku harus berurusan denganmu? Kami sudah melalui tebal dan tipis bersama, menantang istana abadi perunggu, kita bisa dianggap teman. Anda tidak dapat memperlakukan teman dengan cara ini. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya saat dia melanjutkan, biarkan aku pergi, aku janji aku tidak akan menyakitimu. Petik 2 Ye Fan duduk di bawah pohon kuno sambil meliriknya, janji dan jaminanmu, aku tidak berani menerimanya. Petik 2 Ji Ziyue tidak marah ketika dia berbicara dengan suara jernih seperti mutiara yang jatuh ke mangkuk batu giyok, meneteskan bujukan ketika dia mencoba membujo Ye Fan. Aku tahu bagaimana mengolah bulan yang cerah di atas laut. Petik 2 Para ahli di masa lalu memiliki teknik yang luar biasa, namun ada rahasia yang ingin mereka sembunyikan. Sebenarnya ada rahasia besar yang terkandung dalam kitab suci tanpa bentuk kuno. Tujuh area terlarang dalam Batlands Timur telah. Petik 2 Mulut kecil Ji Ziyue terus berbicara ketika dia berusaha membujo dan membujo, hanya berhenti ketika dia akhirnya kehabisan ide. Namun, meskipun Ye Fan mendengarkan dengan ama, dia tidak menunjukkan apapun. Dia marah sekali lagi ketika dia menatap Ye Fan, apakah kamu mendengar semua yang baru saja aku katakan. Namun, tentu saja, kamu belum berbicara kebenaran sepenuhnya, setiap kali kamu hanya berbicara setengah. Apa rahasia atau rahasia yang ingin mereka sembunyikan? Mereka semua tiba-tiba terpotong, saya siap mendengarkan bagian selanjutnya. Apakah kamu membiarkan aku pergi? Tidak, Ye Fan dengan tegas menolak. Kamu, aku sudah mengatakan begitu banyak namun ini adalah satu-satunya jawaban yang aku dapat. Kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Sial, bahkan tenggorokanku kering. Ji Ziyue merasa mulut dan lidahnya kering. Terus bicara, aku lebih dari mau mendengarkan. Petik 2 Ji Ziyue marah ketika dia memelototinya, jika Anda tidak membiarkan saya pergi lebih awal, sekte saya pasti akan menemukan tempat ini. Pada saat itu, Anda pasti akan berada dalam masalah besar. Itu benar, ini memang merepotkan. Ye Fan bersandar di pohon, tangan kanannya memijat dagunya saat dia menggoda, bagaimana kalau ini, aku akan mengambil kehilangan ini dan menikahimu. Kami akan tinggal di sini dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu dan setelah beberapa tahun kami akan membawa sekelompok anak kecil untuk mengunjungi sekte Anda. Petik 2 Anak kecil Ye Fan, jika kamu terus mengutarakan omong kosong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah kamu meragukan saya? Fan tertawa ketika dia berdiri. Ji Ziyue segera mulai menangis, akhirnya, Ye Fan memperoleh bagian lain dari kitab suci tanpa bentuk kuno saat dia mulai dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Dua hari kemudian, seekor burung hijau zamrut gelap yang tampaknya diukir dari batu giyok muncul di tepi danau, matanya merah padam, seolah-olah dua kacang merah telah diplester di sana. Cepat, tangkap, Ji Ziyue tiba-tiba berseru. Kenapa? Ye Fan menghentikan kultivasinya untuk menatapnya. Wajah Ji Ziyue menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia melanjutkan, cepat, jangan biarkan lolos, kalau tidak, kita berdua mati. Ye Fan terbang ke udara, bertindak seperti sambaran petir saat dia meraih burung emeral kecil. Namun, burung zamrut ini telah lama memperoleh kesadaran spiritual dan sangat cepat, berubah menjadi garis hijau saat menghilang dengan kilat kekejauhan. Ye Fan mengirim cermin delapan trigram perunggu yang terbang keluar, cermin itu seperti bulan purnama saat menembakkan seberkas cahaya yang memancarkan, ci. Kebisingan, burung zamrut langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau. Apa yang sedang terjadi? Apa cerita di balik burung zamrut itu? Itu salah satu dari banyak hewan peliharaan yang dipelihara sepupuku. Petik 2. Ji Ziyue tampak cemas, cepat lepaskan aku, kalau tidak, kita akan benar-benar dalam bahaya. Petik 2. Ye Fan merasa terpana, apakah orang-orang dari keluarga Ji menemukan mereka? Pada saat yang sama, ia juga merasa ada sesuatu yang salah, sepupu Anda datang tetapi Anda tampak agak menakutkan, sepertinya dia akan bertindak melawan Anda, mengapa begitu? Kamu tidak mengerti, Ji Ziyue tidak ingin menjelaskan, cepat, lepaskan batasanku. Kalau tidak, dia tidak hanya akan membunuhku, dia juga akan membunuhmu untuk menyingkirkan saksi. Petik 2. Dari keluarga yang sama namun dia benar-benar ingin membunuhmu, Ye Fan tertegun. Jangan buang waktu lagi, waktu habis. Wajah Ji Ziyue dipenuhi ketakutan saat dia terus menekan. Jika aku membiarkanmu pergi, aku mungkin akan segera kehilangan nyawaku. Ye Fan dengan cepat mengangkat Ji Ziyue saat dia bersiap untuk terbang. Pada saat ini, terdengar tawa yang jelas, Nona Ziyue, yang tahu bahwa saya akan menemukan Anda di tempat seperti itu. Seorang wanita memesona mengenakan gaun hijau dengan lembut terbang, muncul di tepi danau saat dia memblokir pintu keluar Ye Fan. Ji Ziyue, ini kamu. Apakah kakak Bi Ue ada di sini juga? Ji Ziyue bertanya. Nona Bi Ue belum datang, pelayan ini memiliki beberapa hal untuk dihadiri dan kebetulan melewati daerah ini, yang tahu bahwa saya benar-benar akan menemukan jejak Nona Ziyue. Meskipun wanita berpakaian hijau itu adalah pelayan di keluarga Ji, dia tampak sangat arogan saat dia tersenyum. Eh, Miss Ziyue sebenarnya ingin terbang dari sayap ke sayap dengan seseorang asteris. Petik 2. TN asteris pasangan tidak terpisahkan. Ji Ziyue, kamu memiliki keberanian. Ji Ziyue menyenggol Ye Fan, memberi isyarat kepadanya untuk melepaskan segel. Ji Ziyue terus mengukur Ye Fan sebelum tertawa, ini hanya anak muda yang baru berumur 14 tahun. Nona Ziyue, seleramu agak buruk. Kata-katanya sangat tidak sopan, mengejek Ji Ziyue tanpa mempedulikan Ye Fan. Ye Fan kaget, orang-orang keluarga Ji tiba di sini terlalu cepat, ini jauh melampaui harapannya dan wanita ini jelas memiliki niat buruk. Ji Ziyue terlihat berusia sekitar 25, meskipun dia agak cantik, dia tidak bisa-tidak bisa membandingkan dengan keindahan Ji Ziyue, dia memiliki senyum palsu yang terpampang di wajahnya. Nona Ziyue, apakah kamu sakit? Kenapa sepertinya gerakanmu ringan tanpa kekuatan? Bagaimana kalau pelayan ini membantumu? Petik 2. Ji Ziyue, kamu terlalu sombong, apakah kamu datang ke sini mencari saya? Nona Ziyue, Anda telah menghilang untuk waktu yang lama, para tetua dalam keluarga sangat khawatir, mereka keliru berpikir bahwa Anda telah jatuh ke tangan ras iblis, menyerbu banyak tempat untuk mencari kamu. Siapa yang tahu bahwa sementara kami sangat prihatin dengan Anda, Anda sebenarnya menjalani kehidupan yang bahagia di sini sebagai pasangan? Ji Ziyue menjadi lebih menjengkelkan, sama sekali tidak memperlakukan Ji Ziyue sebagai tuan muda saat dia mengejek. Ji Ziyue tidak marah tetapi dengan tenang menjawab, Ji Ziyue, kamu diperintahkan oleh adikku Bi Yue untuk mencariku, lalu menjagaku, kan? Ji Ziyue tertawa terbahak-bahak, Nona Bi Yue baik dan penuh kasih sayang, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, pelayan ini tidak terlalu khawatir, saya benar-benar berpikir untuk mengirim Nona Ziyue ke jalannya. Petik 2. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Ji Ziyue dengan gesit berjalan ke depan. Ji Ziyue terkejut ketika dia mundur dua langkah sebelum melihat ke arah Ye Fan, anak kecil, tidak buruk. Siapa yang tahu metode apa yang anda gunakan untuk benar-benar menaklukkan Nona Ziyue? Dia sangat berhati-hati, jelas ingin mengetahui apakah Ji Ziyue saat ini disegel. Ji Ziyue, kamu sudah mengikuti kakak Bi Yue selama bertahun-tahun dan benar-benar mendapatkan penyakitnya. Kamu terlalu berhati-hati, sampai sekarang kamu masih belum berani bertindak. Ji Ziyue tersenyum tipis. Semakin santai Ji Ziyue, Ji Ziyue menjadi semakin curiga ketika dia dengan cepat terbang ke langit. Sister Ziyue, datang ke sini untuk bertempur. Ji Ziyue menangis dengan sedih di hatinya, dia benar-benar ingin menggigit Ye Fan. Hahaha, alis Ji Ziyue berkedut saat dia tertawa, sepertinya aku terlalu berhati-hati. Setelah mengatakan ini, dia dengan lembut melambaikan tangannya saat sambaran biru melesat di udara, menembak langsung ke arah Ji Ziyue. Sua. Ye Fan bergegas mendekat saat dia menarik Ji Ziyue ke pengirim, kabum pohon-pohon kuno tersambar petir saat mereka langsung hancur, meninggalkan sisa-sisa mereka yang terbakar. Nona Ziyue, jadi kau benar-benar telah ditawan, namun, anak kecil ini tampaknya tidak sekuat itu, bagaimana dia melakukannya. Dia membuang pasir berwarna, menutupi langit dengan gemerlap, dan segera itu membentuk ngebula yang pergi untuk membungkus mereka. Cepat pergi, kamu bukan lawannya. Ji Ziyue dengan lembut berbisik pada Ye Fan. Ye Fan mengangkat Ji Ziyue sebelum bergerak dengan cepat, bergegas ke danau. Dia tidak berani terbang keluar, jika keberadaannya terbuka, dia tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Cepat lepaskan segel saya. Di bawah air, Ji Ziyue dengan paksa mengguncang bahu Ye Fan, cahaya redup menyelimuti keduanya saat mereka terus turun. Hahaha, tawa Ji Ziyue bisa didengar, dia diselimuti oleh lampu hijau saat dia bergerak cepat melalui air, sepertinya dia akan mengejar dalam sekejap mata. Namun, dia masih berhati-hati untuk tidak langsung membunuh Ji Ziyue, dia takut tanda di dalam dirinya akan keluar, menciptakan masalah besar baginya. Ye Fan terus bergegas menuju dasar danau, dia ingin memanfaatkan esensi bumi yang mendalam yang seberat gunung. Anak kecil, berdasarkan fluktuasi energi Anda, Anda hanya berada di alam jembatan spiritual, bagaimana Anda berhasil menangkap rindu Ziyue. Ji Ziyue juga memahami niat Ye Fan saat dia berbicara, pikirkan metode untuk membimbing esensi kibumi yang mendalam untuk menembak ke atas. Petik 2 Bocah kecil, sepertinya aku ingat ketika Suruyu sedang terpojok, kamu dilindungi oleh beberapa setan besar, sepertinya ada beberapa misteri di sekitarmu. Tawa Ji Ziyue perlahan-lahan menjadi lebih dingin, sepertinya saya mendapatkan diri saya besar hari ini. Petik 2 Setelah mencapai dasar danau, Ye Fan tiba-tiba menekan sebelum dengan cepat meningkatkan kecepatannya ke maksimum, membawa Ji Ziyue terbang menjauh. Kabum! Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka, tekanan besar melonjak ke atas, seolah-olah itu bisa membelah langit dan bumi. Ji Ziyue baru saja mencapai dan ekspresinya berubah saat dia berteriak, tanah yang mendalam dari legenda. Satu aneh dari tanah yang dalam cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan, begitu banyak esensi bumi yang mendalam telah meledak, itu membawa kekuatan yang menakutkan yang tidak bisa dibayangkan. Dia bisa merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri saat dia mundur dengan kecepatan penuh, tidak lagi peduli untuk mengejar Ye Fan. Aoh! Teriakan menyedihkan Ji Ziyue bisa didengar. Jauh di kejauhan, Ye Fan dan Ji Ziyue telah disiapkan untuk ini dan sudah keluar dari danau, menghindari jauh. Air danau bergolak ketika ombak besar melesat ke langit, bumi yang dalam melonjak seperti batu giling besar yang berputar, tidak ada yang tahan melawannya. Tangisan sengsara tiba-tiba berhenti, Ji Ziyue telah gagal keluar dan butuh waktu lama sebelum danau akhirnya menjadi tenang sekali lagi. Ye Fan dan Ji Ziyue berdiri di tepi pantai, mereka terdiam lama sekali dengan emosi campur aduk. Lama kemudian, Ye Fan akhirnya berbicara, Ji Bi Yue itu tidak akan ikut, kan? Ji Ziyue tidak menjawab tetapi dengan sungguh-sungguh merenung sebelum bergumam, aku tidak bisa kembali sekarang juga tidak bisa menunjukkan wajahku, situasi ini menjadi rumit. Petik 2. Ini sangat rumit. Pada saat ini, suara dingin bisa terdengar ketika Ji Ziyue muncul seperti hantu setan di samping Ye Fan dan Ji Ziyue, mereka hanya berjarak 10 meter aneh dan lampu hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Bumi yang dalam tidak bisa menghancurkanmu. Ye Fan terkejut. Mata besar Ji Ziyue yang bersemangat bersinar dengan cahaya aneh, Ji Bi Yue benar-benar memberikan jimat perisai cahaya surgawi kepadamu. Itu benar, untuk menemukan Nona Ziyue, aku benar-benar membawa jimat perisai cahaya surgawi, tubuhku seperti sambaran petir, aku sudah mencarimu selama berhari-hari. Ji Ziyue memiliki pandangan seram pada wajahnya saat dia dengan dingin berjalan maju, sayang sekali jimat surgawi hancur setelah menyikat dengan tanah yang dalam. Nona Ziyue, pergilah. Petik 2. Ye Fan berdiri di depan Ji Ziyue, kamu adalah pelayan yang memberontak melawan tuanmu. Benar-benar memalukan. Petik 2. Ji Ziyue telah menggunakan jimat perisai cahaya surgawi untuk berubah menjadi sambaran petir, menghindari ki asal bumi yang mendalam tetapi luka-lukanya tidak ringan. Dia membenci Ye Fan sampai ke tulang saat dia berkata dengan dingin, aku akan merawatmu pertama sebelum mengirim Miss Ziyue dalam perjalanannya. Kelima jarinya terentang ketika 5 garis pelangi mistis melesat maju, meraih ke arah Ye Fan. Ye Fan sedang menunggu saat yang tepat ini, dia sangat kuat dan paling tidak takut pertempuran jarak dekat, mengirim tinju emasnya ke depan segera menyebabkan ruang di depan runtuh. Kamu, Ji Ziyue tertegun saat dia pindah untuk mundur. Namun, sudah terlambat, kedua orang itu terlalu dekat dan Ye Fan tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tinju pertamanya menghancurkan 5 garis cahaya surgawi, menyebabkan 5 jari yang menyebar segera hancur. Aoh! Seru Ji Ziyue dengan sedih, sebuah cahaya berkelebat di dalam tubuhnya saat dia berusaha mengirim harta spiritualnya terbang maju. Bang! Tinju kedua Ye Fan sudah terbang ke depan, harta spiritual belum berhasil keluar sebelum dihancurkan kembali oleh tinju emas. Lautan kepahitan Ji Ziyue segera hancur. Tinju Ye Fan jauh melebihi harta karun spiritual, pada jarak yang sangat dekat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ji Ziyue sedih menangis saat tubuhnya melepaskan cahaya yang cemerlang, dia ingin meledakkan dirinya untuk melukai Ye Fan. Pada saat ini, Ye Fan mengirim kepalan ketiga terbang ke depan, sangat menabrak dadanya, segera menembus. Ledakan! Ji Ziyue mulai hancur saat dia hancur berkeping-keping. Dia telah dibunuh oleh tiga kepalan tangan dari Ye Fan. Seorang kultifator dari dunia out her shore benar-benar dipukuli sampai mati oleh kepalan tanganmu. Ji Ziyue tidak bisa berkata apa-apa, Anda benar-benar binatang yang berjalan. Tinju keempat Ye Fan sudah terbang di udara, ada lapisan bumi yang mendalam di atasnya saat dia perlahan-lahan menarik tinjunya sebelum secara bertahap menghilang. Meskipun ini membuatnya gelisah, dia juga terkejut, setelah melemparkan banyak tinju dia kadang-kadang bisa meninju dengan ki asal bumi yang mendalam, jika dia mampu mengendalikan ini dengan benar, tinjunya akan sangat kuat.